TATAP MUKA Ketika kepala keluarga dari Sekte Xiaoyao dan kelima tetua tiba, mereka menarik perhatian semua orang. Mereka berenam perlahan berjalan menuju salib. Patriark dari Sekte Xiaoyao berada di depan, dan lima tetua berada di belakangnya. Patriark dari Sekte Xiaoyao berhenti di depan salib. Dia tidak melihat ke arah Jianan, dia melihat ke arah kerumunan dan berkata, Terima kasih banyak telah datang ke Westpat City. Saya yakin Anda semua tahu apa yang akan kami lakukan malam ini. Kemudian, kepala keluarga dari Sekte Xiaoyao menunjuk ke arah Jianan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, dia adalah mahasiswa Universitas Dewa Baik. Dia datang ke kota Westpat untuk menjalankan misi. Sekte Xiaoyao adalah tuan rumah dari kota Westpat dan kami menyambut para jenius dari Universitas Fine Guts. Saat itu, kami juga memperlakukannya dengan hangat. Kami juga membantunya dalam misinya, tapi bagaimana dengan dia? Kepala keluarga dari Sekte Xiaoyao meninggikan suaranya dan melanjutkan, orang yang disebut jenius dari Universitas Dewa Baik itu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, tapi juga tidak tahu berterima kasih. Dia membunuh putraku, kepala keluarga muda dari Sekte Xiaoyao. Bukan itu Sekte Xiaoyao tidak baik, itu bajingan. Jadi malam ini, Master Sekte ini akan menggantung anjing yang tidak berperasaan dan tidak adil ini di depan semua orang, dan membiarkan semua orang menjadi saksinya. Jianan berjuang sekuat tenaga. Matanya dipenuhi dengan kebencian saat dia berkata, Tuan Muda Sekte Anda jelas-jelas seorang yang bejat. Dia benar-benar berani merancang adik perempuan saya Jiasa dan kakak perempuan Suan Sing. Itu sebabnya kami memberinya pelajaran. Namun, kami tidak melakukannya. Tidak membunuhnya sama sekali. Kepala Sekte Xiaoyao tersenyum dingin dan berkata, kamu benar-benar tidak punya rasa malu. Kamu berani memutar balikkan kebenaran. Semua orang di kota Westpat tahu seperti apa putraku. Bagaimana mungkin dia bisa mendambakan kecantikan dua wanita. Bahkan jika dia melakukannya, kalian bertiga membunuhnya untuk membungkamnya. Kekejaman seperti itu benar-benar membuat bulu kuduk berdiri. Ketika Patriark dari Sekte Xiaoyao berbicara tentang Patriark Muda, banyak orang memandangnya dengan jijik. Sepertinya Patriark Muda itu bukanlah orang baik. Sudah kubilang dengan jelas, kami hanya memberi pelajaran pada Tuan Muda dari Sekte Carefri. Kami tidak membunuhnya. Wajah Jianan memerah karena marah saat dia meraung. Kamu masih ingin menyangkalnya. Saat anakku pergi bersamamu, dia kembali dengan membawa mayat. Jika bukan Anda yang membunuhnya, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kata Patriark dari Sekte Xiaoyao dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Sepertinya apa yang dikatakan pemuda ini benar. Pasti Tuan Muda itu mendambakan kedua teman wanitanya terlebih dahulu sebelum konflik pecah. Namun, dia seharusnya tidak membunuh mereka secara langsung, bukan? Di usianya yang masih belia, hatinya memang sedikit kejam. Ya, dia telah membunuh Patriark Muda dari Sekte Xiaoyao. Bukankah itu hanya mencari masalah? Nah, sepertinya dia masih muda dan tidak pecah. Banyak diskusi segera muncul dari kerumunan. Topik diskusinya adalah tentang Jianan. Mereka semua menghela nafas atas kekejaman Jianan. Tentu saja, ketua junior itu juga bukan orang baik. Gayanya juga dikritik oleh semua orang. Beberapa kultifator senang melihat Patriark Muda dari Sekte Xiaoyao meninggal. Tentu saja, mereka tidak membicarakannya dengan keras. Jika mereka membicarakannya dengan keras, mereka akan mendekati kematian. Jianan tampak keras kepala dan berkata dengan keras, Sudah kubilang, kami tidak membunuh Patriark Muda dari Sekte Xiaoyao. Kami hanya memberinya pelajaran dan kemudian dia pergi. Kami tidak tahu bagaimana dia meninggal. Baiklah, baiklah. Anda masih ingin menyangkalnya. Kamu benar-benar keras kepala. Patriark dari Sekte Xiaoyao sangat marah hingga dia mulai tertawa. Dia menendang Jianan dengan kasar. Jianan mengerang dan batuk darah, tapi dia tampak keras kepala seperti sebelumnya. Zhuowen dan Molintian berada di tengah kerumunan. Molintian mengerutkan kening dan berkata, Saudara Zhuow, sepertinya Jianan tidak berbohong. Mungkinkah kepala keluarga dari Sekte Xiaoyao dibunuh oleh orang lain? Zhuowen menyipitkan matanya. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dengan pemahamannya tentang Jianan, Jiasa dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan melakukan sesuatu seperti membungkam seseorang tanpa alasan. Sekarang setelah Jianan menyebutkannya, masalahnya menjadi lebih mencurigakan. Mungkinkah seseorang mencoba menjebak Jianan dan yang lainnya? Siapa itu? Mengapa mereka melakukan itu? Tanya Zhuowen dengan suara rendah. Patriark dari Sekte Xiaoyao menginjak Jianan dan melirik ke arah kerumunan. Sepertinya dia sedang mencari sesuatu, tetapi ketika dia tidak melihat apapun, dia mengerang dingin dan berkata, Hidup untuk hidup, itu benar. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Jianan menatap Patriark dari Sekte Xiaoyao. Dia tahu bahwa tidak peduli apa yang dia katakan, kepala keluarga dari Sekte Xiaoyao tidak akan mempercayainya. Jianan khawatir Gata dan Suan Sing akan terpancing keluar. Meskipun Jianan naif, dia tidak bodoh. Patriark dari Sekte Xiaoyao telah mengerahkan begitu banyak orang karena dia ingin memancing ular itu keluar dari lubangnya. Jika Gata dan Suan Sing keluar karena dia, mereka tidak akan bisa menyelamatkannya di tengah lapangan Xiaoyao. Mereka akan dibunuh dalam satu gerakan. Kalau saja aku sekuat saudara Zhuow, seberapa baguskah itu? Dengan begitu, saya tidak akan diintimidasi dan tidak menjadi beban. Jianan mengepalkan tangannya. Dia benci kalau dia tidak cukup kuat. Dia benci kalau dia tidak cukup kuat. Dia benci kalau dia menjadi beban bagi Gata dan Suan Sing. Mari kita mulai eksekusinya. Kata Patriark dari Sekte Xiaoyao dengan acuh-ta'acuh. Dia masih melirik ke arah kerumunan. Orang tua berjubah ungu itu mengangguk. Dia mengangkat kanaan dengan tangan kanannya dan menamparkan salib dengan tangan kirinya. Segera, rantai berbentuk cincin di bagian atas salib turun. Orang tua berjubah ungu itu menarik rantai itu dan hendak mengalungkannya di leher kanaan. Suara mendesing. Suara derasnya udara segera muncul. Segera setelah itu, bayangan hitam menembus langit malam dan bergegas menuju sesepuh berjubah ungu, menyebabkan tangan kiri sesepuh berjubah ungu itu menjadi sedikit lamban. Segera setelah itu, dia melepaskan rantai berbentuk cincin itu. Tangan kirinya mengeluarkan Yuan Power dan menabrak bayangan hitam yang berlari ke arahnya. Ledakan. Suara ledakan terdengar. Baru pada saat itulah tetua berjubah ungu menyadari bahwa bayangan hitam yang bergegas ke arahnya sebenarnya adalah batu bundar. Patriark dari sekte Siao Yao. Anda mengerahkan begitu banyak orang untuk memancing kami keluar, bukan? Suara yang jelas dan merdu terdengar. Kemudian, dua sosok berjubah hitam perlahan keluar dari kerumunan. Meski keduanya mengenakan jubah hitam longgar, mereka tetap tidak bisa menyembunyikan sosok anggun mereka. Jelas sekali, kedua sosok berjubah hitam ini seharusnya adalah dua wanita. Gata, suster Suan Singh. Kamu tahu ini jebakan, kenapa kamu datang? Kata Jianan. Dia menyipitkan matanya dan menatap kedua orang berpakaian hitam itu. Dia hanya bisa menghela nafas. Kedua orang berpakaian hitam itu melepas topi hitam besar mereka dan memperlihatkan wajah cantik mereka. Mereka adalah Gata dan Suan Singh. Pada saat ini, keduanya menatap cemas pada Jianan yang sedang digendong oleh lelaki tua berjubah ungu. Jiasa menggelengkan kepalanya dan berkata, Kaka, bagaimana kami bisa meninggalkan Anda dalam kesulitan? Kita tidak bisa melakukan itu. Ya, Saudara Jianan, kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao memutar balikkan kebenaran. Kami tidak tahan. Karena Akademi Jianan tidak peduli, kami harus menyelamatkanmu. Jika kita harus mati, ayo mati bersama. Kata Suan Singh. Kamu seharusnya tidak datang. Kamu seharusnya pergi ke Saudara Zuo dan Saudaramu. Kamu datang ke sini untuk mati. Desah Jianan. Saudara Zuo dan Saudaramu kuat, tetapi Sekte Xiao Yao terlalu kuat. Saya tidak ingin melibatkan mereka. Selain itu, Saudara Zuo dan Saudaramu belum kembali. Bahkan jika kami ingin meminta mereka untuk tolong, kami tidak bisa. Ucap Gata sambil menggelengkan kepalanya. Apakah kamu sudah selesai membicarakan masa lalu? Karena kamu sudah selesai berbicara, ayo pergi ke neraka bersama. Tinju hitam, laut biru, kalian berdua pergi dan tangkap kedua pelacur itu. Kata kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao kepada dua lelaki tua berjubah hitam dan biru. Kedua lelaki tua itu mengangguk. Dengan menghentakkan kaki, mereka segera bergegas menuju Xuanzing dan Jiasa. Aura yang mulia surgawi masa awal melonjak keluar dari mereka, mengejutkan banyak orang di sekitar alun-alun. Patriark dari Sekte Xiao Yao terlalu berhati-hati. Banyak orang tidak mengerti mengapa dia mengirim dua tetua Zun surgawi untuk menangkap dua kultifator dari alam Xuanzun. Namun, Patriark dari Sekte Xiao Yao tahu bahwa Divineurat Armor Gata itu spesial. Itulah sebabnya dia mengirim dua tetua Zun surgawi untuk menangkap Gata dan Xuanzing. Saudara Zuo, Gata dan Xuanzing ada di sini. Haruskah kita pergi dan menangkap mereka? Kata Moling Tian kepada Zuo Wen dengan cemas. Saudaramu, Anda tidak perlu melakukan apapun. Aku akan pergi. Aku akan menyelamatkan Jianan dan Xuanzing, dan kamu akan membawa mereka pergi. Kata Zuo Wen kepada Moling Tian. Moling Tian terkejut dan berkata, Zuo Wen, apakah kamu akan melawan seluruh Sekte Xiao Yao sendirian? Jangan khawatir. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saat dia berbicara, Zuo Wen mengeluarkan daun berwarna giyok dari sakunya. Itu tidak lain adalah angin sembilan kali lipat yang diarampas dari King Suzi dari Kekaisaran Yansuan. Isinya formasi teleportasi kecil yang dapat memindahkan seseorang ke tempat manapun dalam radius 500 kilometer. Setelah mengeluarkan angin ke Kekaisaran sembilan musim gugur, Zuo Wen perlahan keluar dari kerumunan. Moling Tian membuka mulutnya tetapi tidak mengatakan apapun. Dia sangat mengenal Zuo Wen. Dia tahu bahwa Zuo Wen tidak akan melakukan sesuatu yang dia tidak yakin. Tindakan Zuo Wen menarik perhatian kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao. Dia melihat Zuo Wen keluar dari kerumunan dan berjalan menuju salib di tengah alun-alun. Kerumunan di alun-alun juga mulai memperhatikan Zuo Wen yang keluar. Mata semua orang dipenuhi dengan sedikit keraguan. Apa yang pemuda berpakaian hitam ini coba lakukan? Dia sebenarnya berjalan langsung menuju salib. Apakah dia sedang mencari kematian? Siapa kamu? Tanya kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao. Aku baru saja membunuh Bai Yixue. Sekarang aku berdiri di depanmu dan kamu bertanya siapa aku. 1052. Patriark dari Sekte Xiao Yao menyerang. Ketika Zuo Wen selesai berbicara, seluruh lapangan menjadi sunyi. Patriark dari Sekte Xiao Yao dan yang lainnya semua menatap Zuo Wen. Mereka bahkan tidak tahu harus berpikir apa. Kematian Bai Yixue telah menyebar seperti api di West Trans City. Tidak lama setelah kematian master muda Sekte Xiao Yao, Bai Yixue, murid paling menonjol dari Sekte Xiao Yao telah meninggal satu demi satu. Itu adalah tamparan terang-terangan di wajah Sekte Xiao Yao. Oleh karena itu, banyak seniman bela diri berdiskusi di siang hari, bertanya-tanya siapa yang berani membunuh Bai Yixue di kota Parit Barat. Sekarang, di depan pemimpin Sekte Xiao Yao di Care Frescu Air, seorang pemuda berpakaian hitam telah mengakui bahwa dialah yang membunuh Bai Yixue di depan pemimpin Sekte dan orang banyak. Siapapun yang menyaksikan adegan ini akan tercengang dan bingung. Pemimpin Sekte Xiao Yao akhirnya bereaksi. Meskipun dia tahu bahwa menggunakan kanaan akan memancing pembunuh Bai Yixue, dia tidak menyangka pembunuhnya begitu sombong. Tidak hanya dia keluar, dia bahkan mendatanginya dan menyatakan bahwa dialah yang membunuh Bai Yixue. Ledakan. Energi pembunuh yang mengerikan muncul dari tubuh pemimpin Sekte Xiao Yao. Kinya berubah menjadi pusaran yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi udara seolah-olah akan menghancurkan seluruh ruang. Apa yang baru saja Anda katakan? Patriark dari Sekte Xiao Yao maju selangkah dan menatap Zhuowen dengan marah. Dia sangat marah. Tindakan Zhuowen sangat arogan. Jika dia tampil seperti Gata dan Suan Xing, Patriark dari Sekte Xiao Yao tidak akan begitu marah. Namun, pemuda ini berdiri di depan Patriark Sekte Xiao Yao dan mengklaim bahwa dialah yang telah membunuh Bai Yixue. Dia sangat arogan dan bahkan meningkat ke tingkat provokasi. Apa, bukankah aku sudah menjelaskannya dengan jelas? Atau menurutmu mustahil bagiku untuk membunuh Bai Yixue? Zhuowen bertanya dengan lemah. Sangat bagus. Mati. Patriark dari Sekte Xiao Yao tidak mengatakan apapun lagi. Zhuowen telah membuatnya marah. Dia akan membunuhnya. Ki menakutkan dari Patriark Sekte Xiao Yao bagaikan gunung raksasa. Semua orang mendapat kesan bahwa mereka berada dalam rawa. Semua orang dialun-alun merasa seolah-olah mereka tenggelam, dan lutut mereka tertekuk. Mereka tampak ketakutan. Patriark dari Sekte Xiao Yao adalah seorang kultifator di puncak lapisan Sun Surgawi. Ki-nya sangat menakutkan. Pemuda berpakaian hitam itu akan mati. Pasti ada yang salah dengan otak pemuda ini. Dia benar-benar keluar dan menyatakan bahwa dia adalah pembunuh Bai Yixue di depan pemimpin Sekte Xiao Yao. Apakah dia lelah hidup? Aku tidak peduli apakah dia gila atau tidak. Dia akan mati. Dia hanya berada di tingkat awal lapisan Sun Emas, dan Patriark dari Sekte Xiao Yao berada di puncak lapisan Sun Surgawi. Setelah lama terdiam, Patriark dari Sekte Xiao Yao melepaskan kinya. Semua orang mengira Zuowen mendekati kematian dengan memprovokasi Patriark Sekte Xiao Yao. Patriark dari Sekte Xiao Yao maju selangkah lagi. Tiba-tiba, Ki yang menakutkan mengelilingi Zuowen. Lalu, dia meninju dengan tangan kanannya. Ki yang tak terlihat itu seperti air di laut dalam. Itu akan menghancurkan Zuowen. Zuowen mengangkat kepalanya dan tersenyum aneh. Dia membuat segel tangan dan Ki sedih memenuhi udara. Patriark dari Sekte Xiao Yao terpengaruh oleh Ki yang sedih. Tangan kanannya berhenti di udara sejenak. Suara mendesing. Pada saat itu, tiga pasang sayap petir muncul di punggung Zuowen. Dia terbang melewati Patriark dari Sekte Xiao Yao dan menuju pria tua berpakaian ungu. Apakah aku targetmu? Tatapan pria tua berjubah ungu itu sedikit terfokus saat senyuman buas muncul di sudut mulutnya. Dia melemparkan jianan ke tanah sebelum tangan kanannya membentuk telapak tangan dan tiba-tiba meledak. Energi asal yang mengerikan menyembur keluar seperti ikan paus biru yang menyemprotkan air, dan energi itu melonjak secara eksplosif dengan kekuatan energi asal yang menakutkan. Dalam sekejap, Zuowen tiba di depan lelaki tua berpakaian ungu itu. Dia tidak menahan diri sama sekali. Dia menggunakan segel kesedihan untuk mengutuk lelaki tua berpakaian ungu itu. Dalam sekejap, tetua berjubah ungu merasakan aura kesedihan memenuhi hatinya, dan rasa ketidakberdayaan melonjak ke seluruh tubuhnya. Lapisan kebingungan tingkat pertama. Mati. Zuowen berteriak keras. Dia langsung turun dan memasuki kondisi iblis. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh ki iblis pembunuh yang mengerikan. Dia mengulurkan telapak tangan kanannya, yang berisiki darah yang tak terbatas, dan memukul telapak tangan kanan pria tua berjubah ungu itu dengan keras. Yang paling. Sebelum lelaki tua berjubah ungu itu sempat bereaksi terhadap aura kesedihan itu, serangan Zuowen telah mendarat di telapak tangan kanannya. Kemudian, suara patah tulang terdengar. Orang tua berjubah ungu itu melolong sedih saat dia mundur puluhan langkah. Tangan kanannya sudah terpelintir tidak teratur. Ini sebenarnya telah dilumpuhkan oleh Zuowen. Saat lelaki tua berjubah ungu itu mundur, Zuowen meraih Jianan yang berada di bawah salib. Pada saat yang sama, origin energi keluar dari telapak tangan kanannya, menyebabkan rantai yang mengikat tubuh Jianan langsung runtuh. Kakak Zuowen, kamu sebenarnya datang juga. Mata Jianan dipenuhi kegembiraan saat dia menatap Zuowen. Sekarang bukan waktunya membicarakan hal itu. Ayo pergi dari sini dulu. Zuowen berkata pada kanaan dengan suara rendah. Dia mengambil langkah maju, berniat meninggalkan salib. Apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Kata kepala keluarga dari sekte Xiao Yao. Dia berdiri di depan Zuowen. Matanya merah. Dia tidak percaya bahwa seorang penggarap lapisan zun emas awal telah berhasil melewatinya. Ketika kepala keluarga dari sekte Xiao Yao melihat lelaki tua berpakaian ungu itu lumpuh, dia terkejut. Pemuda berpakaian hitam itu sangat kuat. Dia berhasil melumpuhkan lengan kanan lelaki tua itu. Lagipula, lelaki tua berpakaian ungu itu adalah lapisan zun surgawi. Sungguh luar biasa bahwa seorang penggarap lapisan zun emas awal dapat melumpuhkan lengan kanannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, dua tetua lainnya dari sekte Xiao Yao mengikuti patriark dari sekte Xiao Yao. Mereka melepaskan beberapa kidari lapisan zun surgawi awal dan berdiri di depan Zuowen dan Jianan. Patriark, kita tidak bisa membiarkan kecil itu pergi. Teriak lelaki tua berpakaian ungu itu dengan marah kepada kepala keluarga dari sekte Xiao Yao. Lengan kanannya patah. Di bawah pengawasan orang banyak, lengan tetua berjubah ungu itu dilumpuhkan oleh semut kemuliaan emas tahap awal. Dia merasa sangat terhina dan sangat marah. Jangan khawatir, dia akan mati, kata kepala keluarga dari sekte Xiao Yao. Patriark dari sekte Xiao Yao tersenyum, menunjukkan gigi putihnya. Dia tampak kejam. Pada saat yang sama, murid-murid sekte Xiao Yao mengepung Zuowen dan Jianan, dengan pemimpin sekte Xiao Yao sebagai pusatnya. Saudara Zhuo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jianan memandang murid dari sekte Xiao Yao dan kepala keluarga dari sekte Xiao Yao. Jianan, apakah kamu tidak ingin menjadi kuat? Izinkan saya memberitahu Anda, hal pertama untuk menjadi kuat adalah memiliki hati yang tidak kenal takut. Sekalipun Anda berada dalam situasi tanpa harapan, Anda harus tidak takut. Bahkan jika kamu mati, kamu harus tidak takut. Anda harus berjuang untuk hidup Anda. Itulah satu-satunya cara agar Anda bisa menjadi kuat. Jika kamu tidak memiliki hati yang tak kenal takut, sekuat apapun kamu, kamu tetaplah seorang yang lemah. Kamu adalah seorang yang lemah yang hanya tahu cara menindas yang lemah. Zuowen berdiri di depan Jianan. Ekspresinya tenang dan acu tak acu sejak awal, dan bahkan sedikit dingin. Saat dia melihat sosok Zuowen di depannya, hati Jianan yang awalnya gemetar perlahan menjadi tenang. Kedua tangannya terkepal erat. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, setiap kali dia melihat ekspresi tenang Zuowen, dia akan selalu merasakan sedikit rasa aman. Ini karena hatinya selalu percaya secara membuta bahwa Zuowen akan mampu menyelesaikan semua masalahnya. Itulah artinya menjadi kuat, saudara Zuowen benar. Jika kamu ingin menjadi kuat, kamu harus memiliki hati yang tidak kenal takut. Kata Jianan dengan suara rendah. Dia memandang murid-murid dari sekte Xiaoyao, kepala keluarga dari sekte Xiaoyao, dan para tetua di depannya. Dia tidak merasa takut lagi. Zuowen telah membuatnya mengerti bahwa terkadang, keyakinan lebih penting daripada kehidupan. Kamu benar, tapi kamu tetap akan mati. Kata kepala keluarga dari sekte Xiaoyao sambil tersenyum dingin. Dia memandang Zuowen dan Jianan seolah-olah itu hanya lelucon. Apakah begitu? Sudut mulut Zuowen membentuk senyuman aneh. Selanjutnya, dengan lambayan tangan kanannya, dia mengambil sembilan angin musim gugur yang telah dia persiapkan sebelumnya. Dia kemudian menghancurkannya, menyebabkan Zuowen dan kanaan menghilang dari pengepungan. Di mana mereka? Kepala keluarga dari sekte Xiaoyao dan murid dari sekte Xiaoyao menatap kosong ke arah Zuowen dan Jianan. Kepala keluarga, mereka ada di sana. Orang tua berjubah ungu, yang meringis kesakitan sambil memegang lengan kanannya yang lumpuh, tiba-tiba menunjuk ke tepi alun-alun di depannya dan berteriak keras. Kepala keluarga dari sekte Xiaoyao dan yang lainnya menoleh dan melihat Zuowen dan Jianan. Mereka telah mendarat di tempat Gata dan Suan Singh berada. Saat itu, Gata sedang berjuang untuk mengendalikan Scotch Armor Soul. Dia memblokir serangan dua tetua Celestial Zun, Blackfish dan Lanhai. Namun, perbedaan di antara keduanya terlalu besar. Meskipun Scotch Armor Soul sangat kuat, Gata terlalu lemah. Dia hampir tidak bisa bertahan. Suara mendesing. Saat Zuowen turun, dia menyingkirkan Jianan. Setelah itu, dia tiba-tiba maju selangkah. Aura pembantaian iblis yang mengerikan melonjak saat dia tiba-tiba bergegas menuju dua tetua kemuliaan ilahi dengan tombak darah di tangannya. Kamu hanya seorang yang mulia emas awal. Kamu sedang mendekati kematian. Kedua tetua itu berteriak dengan keras. Tentu saja, mereka juga memperhatikan Zuowen, yang sedang bergegas. Elder Blackfish menatap Elder Lanhai, sebelum bergegas menuju Zuowen sendirian, berniat menghadapi Zuowen sendirian. Bagaimanapun, aura Zuowen hanyalah aura yang mulia emas tahap awal. Menurut pendapat mereka, yang mulia surgawi tahap awal sudah cukup untuk membunuhnya. Namun, jika kedua tetua melihat apa yang terjadi pada lelaki tua berpakaian ungu itu, mereka tidak akan membiarkan penatua Blackfish menghadapi Zuowen sendirian. Kaulah yang mencari kematian, bukan aku. Mata Zuowen yang dingin dan berwarna merah darah dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dia mengangkat tombaknya tinggi-tinggi di atas kepalanya dan menghancurkannya. Ki iblis pembantaian yang menakutkan hampir membentuk lautan darah di udara. 1053 Niat membunuh Ledakan Ledakan menggelegar yang teredam segera bergema. Segera setelah itu, segel hitam besar dan tombak darah yang terbungkus lautan darah bertabrakan dengan keras. Cahaya menyilaukan menyebar. Mata merah tua Zuowen semakin dalam dan ki darah di sekitarnya menjadi lebih padat. Demonic Slaughter Key melonjak saat kekuatan tombak darah mencapai puncaknya. Yang paling Segera hitam besar itu hancur dalam sekejap. Kemudian, tombak darah itu jatuh dari langit dan berubah menjadi gumpalan cahaya darah yang tajam. Itu menyapu ke arah Blackfish Elder dengan momentum yang tak terhentikan. Bagaimana ini mungkin? Wajah Elder Blackfish berubah dan matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Segera hitamnya telah dihancurkan dalam sekejap oleh seniman bela diri kemuliaan emas tahap awal. Ini sungguh sulit dipercaya. Mati. Mata Zuowen dipenuhi dengan niat membunuh. Tombak darah itu seperti gunung berdarah saat mencapai Elder Blackfish dalam sekejap. Elder Blackfish berteriak sambil mengangkat tangan kurusnya untuk memblokir tombak darah. Kekuatan Yuan yang menakutkan mengalir dari tangannya dan membentuk penghalang kekuatan Yuan untuk memblokir tombak darah. Bang. Tombak darah itu menghantam penghalang Yuan Force dengan keras dan gelombang kejut berbentuk cincin menyebar. Energi mengerikan memenuhi udara seolah seluruh cara fresku air berguncang. Tidak. Tetua tangan hitam merasakan kekuatan yang tak tertahankan disalurkan dari tangannya. Seolah-olah tangannya menekan gunung setinggi seratus ribu kaki. Segera setelah itu, dia terkejut saat mengetahui bahwa retakan mulai muncul di permukaan penghalang Yuan Power. Apalagi retakannya semakin besar. Akhirnya, itu hancur berkeping-keping. Aura tombak darah itu seperti pelangi dan langsung menembus tubuh tetua tangan hitam. Pochi. Elder Blackfish hanya sempat melontarkan kata, tidak, sebelum tubuhnya tertusup tombak darah dan berubah menjadi awan kabut darah. Membunuh. Setelah membunuh Elder Blackfish, Zhuawan tidak melambat saat dia menyerang Elder Blue Ocean, yang masih menyerang Gata dan Suan Singh. Permukaan tombak darah dipenuhi dengan warna merah darah iblis. Apa? Penatua Blackfish sudah mati. Lanhai juga memperhatikan tetua tangan hitam yang meledak menjadi kabut berdarah. Pupil matanya menyusut hingga seukuran jarum saat dia menjerit keras dan menyerah untuk menyerang Jiasa. Dengan menghentakkan kakinya, dia buru-buru terbang mundur. Mundur. Apakah kamu pikir kamu bisa mundur? Suara dingin Zhuawan terdengar. Kemudian, dia segera melepaskan segel harta karun berkabung. Gelombang aura seperti kutukan yang menyedihkan bertahan di sekitar Penatua Lanhai, menyebabkan yang terakhir segera merasa tidak berdaya. Kecepatan mundurnya juga menjadi lebih lambat. Astaga! Rambut darah Zhuawan berkibar saat dia melangkah di udara dan muncul di hadapan Elder Blue Ocean dalam sekejap. Dia mengeluarkan tombak darahnya, kidara memenuhi segel harta karun, dan tombak itu melesat ke arah Elder Blue Ocean. Seni Laut Hati Biru Mata Elder Lanhai suram saat dia membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, Yuan Power yang melonjak keluar dari dalam tubuhnya, membentuk kumpulan lautan biru yang mengelilingi Elder Lanhai. Mosa-mosa. Zhuawan melontarkan dua kata dengan acuh-ta'acuh. Tombak berwarna merah darah di depannya terbelah menjadi sepuluh, dan sepuluh tombak itu jatuh dari langit satu demi satu. Mereka terhempas ke laut biru. Setiap tombak sepertinya berisi gunung yang mengjulang tinggi. Tekanan yang mereka berikan sangat mengejutkan. Boom-boom-boom. Tombak demi tombak. Penatua Blue Ocean Ocean mendengus. Langkah kakinya lemah saat dia mundur. Selain kutukan dari segel harta karun berkabung Zhuawan, kekuatan Elder Blue Ocean Ocean telah menurun sebesar 30%. Dia tidak bisa menahan satu pukulan pun dari tombak darah. Tombak ke-sepuluh. Suara dingin terdengar. Zhuawan mengambil langkah di udara dan memegang tombak darah ke-sepuluh. Dia mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya dengan tangan kanannya dan membantingnya ke tombak darah ke-sepuluh. Bang-bang-bang. Suara teredam terus-menerus terdengar. Kemudian, laut biru di depan Elder Blue Ocean hancur menjadi bubuk biru yang tak terhitung jumlahnya di bawah tekanan kekuatan yang menakutkan ini. Penatua Blue Ocean memuntahkan seteguk darah dan mundur. Wajahnya pucat dan tubuhnya sangat lemah. Mati. Zhuawan datang lagi. Tombak darah itu seperti bor listrik yang berputar keras menuju jantung Elder Blue Ocean. Dia ingin membunuh Elder Blue Ocean dalam satu pukulan. Beraninya kamu membunuh Elder Blue Ocean. Teriak sang Patriark dengan marah. Kemudian, Patriark dari Sekte Xiao Yao turun dari langit seperti seekor burung yang melebarkan sayapnya. Dalam sekejap, dia tiba di atas Zhuawan dan melayangkan pukulan. Ki murninya berubah menjadi tangan raksasa yang bergerak menuju Zhuawan. Dia ingin membunuhnya. Jika aku, Zhuawan, ingin membunuh seseorang, bahkan jika kamu berada di lapisan atas Sun Qi, kamu tidak akan bisa menghentikanku. Mata merah darah Zhuawan masih sedingin mata iblis. Aura berdarah di tubuhnya langsung melonjak hingga ekstrim. Di saat yang sama, awan darah muncul di atas kepalanya. Rambut merah darah Zhuawan mulai tumbuh dengan cepat hingga ke pinggangnya. Alam kebingungan tingkat kedua. Teriak Zhuawan dengan suara rendah. Ki darah yang mengerikan naik ke udara dan berubah menjadi Ki yang menakutkan. Tangan Patriark dari Sekte Xiao Yao dihancurkan oleh Ki Zhuawan. Zhuawan melesat seperti anak panah dan tiba di depan Penatua Lanhai. Tidak, jangan bunuh aku. Teriak tetua samudera biru. Mati. Zhuawan dengan dingin berbicara ketika tombak berwarna merah darah ditembakkan dalam sekejap, menembus dahi Penatua Bluesea. Selanjutnya, kekuatan hidup Penatua Bluesea sepenuhnya diputus oleh Zhuawan, mengubahnya menjadi mayat. Ah, anda bajingan. Ketika kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao melihat mayat Elder Blue Ocean, dia menjadi gila. Matanya merah dan jubahnya berkibar tertiup angin. Dia melayangkan pukulan lagi ke Zhuawan. Kecil itu telah membunuh dua tetua Zunqi dari Sekte Xiao Yao. Jika dia tidak membunuhnya, dia tidak akan layak menjadi kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao. Segel Harta Berduka. Ketika Zhuawan melihat Patriark dari Sekte Xiao Yao, dia menggunakan segel harta karun berkabung lagi. Di saat yang sama, tiga sayap petir muncul di punggungnya. Dia berubah menjadi kilatan petir dan menghilang dari Sekte Xiao Yao. Karena segel harta karun berkabung, kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao tidak dapat menyerang Lin Fan. Seluruh alun-alun menjadi sunyi senyap. Semua orang melihat mayat Elder Blackfish dan Elder Lan Hai yang terbunuh dalam sekejap. Tiba-tiba, mereka tidak tahu harus berkata apa. Mereka sangat terkejut hingga tidak dapat berbicara. Dua yang mulia surgawi awal dari Sekte Xiao Yao telah meninggal di tangan yang mulia emas awal. Mereka mengira itu gila. Suara mendesing. Dengan kilatan petir, Zhuowen tiba di hadapan Jianan, Jia Sa, dan Suan Sing di tepi alun-alun. Dia mengirimkan suaranya kepada mereka bertiga. Kalian bertiga harus pergi dulu. Tetap di sini tidak akan ada gunanya bagimu. Saudara Zhuowen, kami tidak akan pergi, ucap gata keras kepala. Ya, Saudara Zhuowen, kami tidak bisa membiarkanmu menghadapi Sekte Xiao Yao sendirian. Bukankah kamu bilang kalau ingin menjadi kuat, kamu harus tidak takut. Jika Anda ingin menjadi seorang ahli, Anda harus memiliki hati yang tidak kenal takut. Jika kami mundur di bawah perlindungan Anda, lalu bagaimana mungkin kami bisa menjadi ahli? Jianan mengepalkan tangannya erat-erat saat dia berbicara. Zhuowen memandang Jianan dengan heran. Dia menganggup dan berkata, karena seperti itu, kamu bisa tinggal di sini. Kamu bisa menangani murid-murid dari Sekte Xiao Yao. Aku akan menjaga kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao dan tiga tetua lainnya. Ketika Zhuowen mengatakan itu, ketiga tetua dari Sekte Xiao Yao tampak murung. Kecil ini terlalu sombong. Dia berani mengatakan itu di depan mereka. Dia tidak tahu apa yang baik untuknya. Saudara Zhuowen, karena kamu tidak akan pergi, kamu tidak boleh melupakanku. Di saat yang sama, suara yang jelas terdengar dari kerumunan di alun-alun. Kemudian, seorang pria iblis berjubah hitam mendarat di samping Zhuowen. Saudaramu, jadi kamu di sini juga? Jianan, Jiasa dan Suansing mengungkapkan ekspresi gembira di mata mereka ketika mereka melihat pria iblis ini. Jelas sekali, mereka tidak menyangka Molintian benar-benar akan datang dan menyelamatkan mereka. Kak Mo sangat peduli pada kalian. Dia datang ke West Rest City tiga hari lebih awal dariku. Zhuowen berkata sambil tersenyum. Molintian merasa sedikit malu saat melihat senyum menggoda Zhuowen. Di sisi lain, Jianan dan dua lainnya mengungkapkan ekspresi tersentuh di mata mereka saat arus hangat mengalir melalui hati mereka. Zhuowen dan Molintian benar-benar memperlakukan mereka sebagai teman dan bersedia mengambil risiko datang ke kota lereng barat untuk membantu mereka menyelesaikan masalah dan berbagi kesulitan. Jangan membicarakan hal ini lagi. Mari kita selesaikan masalah yang ada di depan kita terlebih dahulu. Molintian melambaikan tangannya dan menatap orang-orang dari sekte tak terkekang. Ada banyak murid dari sekte tak terkekang di lapangan tak terkekang. Jumlah mereka hampir seratus, dan mereka semua adalah elit dari sekte tak terkekang. Kebanyakan dari mereka adalah yang tertinggi, dan beberapa bahkan adalah yang mulia emas. Ini adalah kekuatan yang kuat. Meskipun Molintian kuat, jiwa armor Jianan dan Gata tidaklah biasa. Sulit bagi mereka menghadapi kekuatan seperti itu. Lima semut ingin bertarung melawan sekte tak terkekang. Kamu mendekati kematian. Mata guru sekte tak terkekang tampak dingin. Dia menoleh kedua baris murid di belakangnya dan berkata, bunuh mereka semua. Jangan biarkan satu pun hidup. Ya, ratusan murid dari sekte tak terkekang menangkupkan tangan mereka dan berteriak serempak. Kemudian, mereka membentuk formasi misterius dan mengepung Zhuowen dan yang lainnya. Mereka mengarahkan pedang mereka ke Zhuowen dan yang lainnya. Sedangkan untukmu, pergilah ke sini. Aku sendiri yang akan membunuhmu. Ketika murid-murid dari sekte tak terkekang mengepung Zhuowen, guru sekte tak terkekang muncul di atas mereka dan menunjuk ke arah Zhuowen. Zhuowen telah membunuh dua yang mulia surgawi di depannya. Itu merupakan penghinaan bagi sekte tak terkekang. Selain itu, dia mampu membunuh Erli Celestial Exalt, yang berarti dia sangat kuat. Para murid dari sekte tak terkekang tidak bisa melawannya. Itulah mengapa Master Sekte tak terkekang meminta Zhuowen untuk menanganinya. Saudaramu, kalian berempat harus berhati-hati. Juga, canaan dan jasa, manfaatkan Armor Souls Anda dengan baik. Dengan begitu, Anda akan mendapatkan keuntungan yang tidak terduga. Kata Zhuowen kepada mereka berempat. Kemudian, dia melompat ke depan Master Sekte tak terkekang. Dia tahu bahwa jika dia membunuh Master Sekte tak terkekang, Sekte tak terkekang akan runtuh. Kamu cukup berbakat. Kamu berhasil membunuh Blackfish dan Blue Ocean dari Sekte Xiaoyau. Sepertinya kamu adalah seorang jenius yang cukup terkenal di Divine Cholege. Tetapi bagaimana jika kamu adalah seorang jenius yang luar biasa di Universitas Chiasen? Jangan pernah berpikir untuk pergi setelah membunuh murid-muridku. Anda akan tinggal di sini selamanya. 1054. Kekuatan Buddha dan Iblis Suasana di seluruh lapangan Xiaoyau sangat berat, bahkan sedikit menindas. Hampir 100 murid dari Sekte Xiaoyau mengepung Jianan, Molintian dan dua lainnya. Pedang tajam mereka semuanya diarahkan ke mereka berempat tanpa kecuali. Di malam yang gelap gulita ini, pemandangannya sangat menarik perhatian. Patriark dari Sekte Carefre dan tiga tetua lainnya menatap dingin ke arah Zhuowen, yang memiliki rambut merah dan mata merah dan memegang tombak darah. Keduanya saling berhadapan di udara. Suasananya menindas. Kerumunan menahan napas saat menyaksikan adegan itu. Zhuowen dan Molintian hanya berjumlah lima orang, tetapi mereka menghadapi hampir 100 murid elit dari Sekte Carefre. Pemuda dengan tombak darah itu cukup sombong untuk menghadapi Patriark dari Sekte Carefre dan tiga tetua lainnya pada saat yang bersamaan. Seorang seniman bela diri di tahap awal alam kemuliaan emas sebenarnya berniat menghadapi empat kemuliaan ilahi secara bersamaan, termasuk seorang guru tertinggi kemuliaan ilahi puncak. Di mata banyak orang, ini adalah tindakan mencari kematian. Namun, orang banyak tidak berpikir demikian. Pria muda dengan rambut merah dan mata merah jauh lebih kuat dari yang mereka duga. Dua yang mulia surgawi awal dari Sekte Riang, Hei Kuan dan Lan Hai, telah terbunuh di depan orang banyak. Kerumunan tidak berani meremehkan pemuda itu. Meski begitu, mereka masih mengira dia akan menghadapi empat yang mulia surgawi pada saat yang bersamaan. Bahkan ada seorang kultifator yang mulia surgawi di antara mereka. Barisan seperti itu terlalu sombong. Peluang dia untuk menang tidak tinggi. Kamu cukup berani. Kamu sebenarnya berani menghadapi kami berempat. Patriark dari Sekte Carefri menatap Zwa Wen dengan tatapan mematikan di matanya. Murid paling berbakat dari Sekte Carefri, Bayi Xue, dan Yang Mulia Penatua dari Sekte Carefri telah dibunuh olehnya. Patriark dari Sekte Carefri sangat membenci Zwa Wen sehingga dia tidak sabar untuk membunuhnya. Mengapa tidak, seniman bela diri empirean dari Sekte tak terkekangmu sepertinya juga tidak banyak, kata Zwa Wen acuh tak acuh. Kepala keluarga dari Sekte Xiaoyao dan murid-muridnya tidak seperti Universitas Jiasen. Mereka tidak memiliki menara budidaya yang dapat melemahkan meridian mereka. Murid dari Sekte Xiaoyao jauh lebih lemah daripada Universitas Jiasen. Ambil contoh Blackfish dan Lanhai, yang baru saja dibunuh Zwa Wen. Meskipun mereka berdua berada di tahap awal alam yang mulia surgawi seperti Liu Xiang, masih ada kesenjangan besar antara mereka dan Liu Xiang. Dengan kekuatan Zwa Wen, dia tidak perlu memasuki negara iblis untuk membunuh Blackfish dan Blue Ocean. Namun, melakukan hal tersebut akan membuang banyak waktu. Saat itu, situasinya sangat kritis. Zwa Wen harus mengakhiri pertempuran dengan cepat. Oleh karena itu, dia telah menggunakan Demonized State. Seperti yang diharapkan, ketika Zwa Wen mengatakan itu, Patriark dari Sekte Xiaoyao dan ketiga tetua memasang wajah muram. Pemuda ini benar-benar tidak takut. Dia berani berbicara seperti itu di depan empat guru Zun surgawi. Dia ingin mati. Karena kamu ingin mati, aku akan membantumu. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Kata kepala keluarga dari Sekte Xiaoyao kepada tiga lelaki tua di belakangnya. Dia menginjak tanah dan kilat ungu muncul dari tangannya. Seluruh tubuhnya diselimuti oleh petir ungu. Petir ungu meledak dan petir ungu turun. Ketiga lelaki tua di belakang kepala keluarga Sekte Xiaoyao tampak marah, terutama yang lengan kanannya telah dihancurkan oleh Zwa Wen. Matanya dipenuhi dengan pembunuhan. Mati! Teriak Patriark dari Sekte Xiaoyao dengan marah. Dalam sekejap, keempat pembudidaya bergerak menuju Zuo Wen dan mengelilinginya. Pada saat yang sama, empat energi mengerikan muncul dari tangan keempat kultifator. Kimurni mereka seperti paus biru yang menyemburkan air. Itu tampak seperti kembang api di langit. Mata Zuo Wen memerah. Dia tampak tenang dan acuh tak acuh. Ketika Patriark dari Sekte Xiaoyao dan empat pembudidaya lainnya menyerangnya, Zuo Wen bergerak. Dia berputar dan mengayunkan tombak darahnya di tangan kanannya. Ki darah menyembur keluar dan membentuk pusaran yang mengerikan. Dia tak tergoyahkan seperti gunung, tapi dia bergerak secepat kilat. Boom! 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 Pusaran itu seperti pertahanan sempurna. Meskipun serangan keempat lelaki tua itu sangat menakutkan, ketika mereka memasuki pusaran, mereka seolah-olah memasuki rawa. Eh! Menarik! Kita tidak perlu berbelas kasihan. Mari bergandengan tangan dan bunuh dia. Ketika Patriark dari Sekte Xiaoyao melihat bahwa serangan keempat lelaki tua itu telah dihancurkan oleh pusaran, wajahnya menegang. Namun, dia terlihat semakin marah. Petir ungu di tangannya menjadi semakin intens. Seolah-olah kilat turun dari langit. Itu sangat menakutkan. Tiga tetua lainnya menganggup ketika aura di tubuh mereka meningkat hingga ekstrim. Telapak tangan mereka diludahkan dengan kekuatan pelangi yang menembus matahari. Kekuatan Ki yang menakutkan membentuk bentuk spiral saat tiba-tiba menyapu dan menabrak pusaran berwarna darah. Hukuman Kilat Patriark dari Sekte Xiaoyao tidak mau kalah. Ketika petir ungu di tangannya mencapai maksimum, dia mengangkat tangannya dan bola petir muncul. Itu sebesar telapak tangan dan bergerak menuju langit. Setelah itu, awan gelap mulai mengembun di langit. Ular petir ungu muncul di awan. Kelihatannya menakutkan. Boom booming. Patriark dari Sekte Xiaoyao melompat dan mengangkat tangan kanannya. Awan gelap mulai bergulung dan petir ungu mengembun menjadi ular piton ungu sepanjang seratus sang. Ular piton ungu itu meraung dengan marah dan menukik ke bawah menuju pusaran air berwarna darah di bawah. Setelah itu, ia terjun terlebih dahulu ke dalam pusaran air. Seketika, petir ungu yang menakutkan memenuhi udara. Setelah itu, pusaran air berwarna darah yang awalnya tidak bisa dihancurkan mulai bergetar hebat. Yang paling suara sesuatu yang pecah terdengar. Piton ungu itu terlalu menakutkan. Dengan ayunan ekornya yang santai, ia mampu menghasilkan puluhan ribu sambaran petir ungu. Meskipun pertahanan pusaran berwarna merah darah itu kuat, ia tetap tidak bisa menahan serangan ular piton ungu. Ledakan. Ketika retakan menyebar ke seluruh pusaran air berwarna merah darah, akhirnya runtuh. Kemudian, sosok dengan rambut dan mata berwarna merah darah terbang keluar dari pusaran air berwarna merah darah yang hancur. Mati. Teriak patriark dari sekte Xiaoyao dengan marah. Ular piton ungu itu bergerak menuju siluet berambut merah. Zuawan tampak terkejut. Dia tidak mengira bahwa patriark dari sekte Xiaoyao akan sekuat itu. Dia telah menembus pertahanan pusaran itu. Sang patriark dari sekte Xiaoyao mengangkat tombak darahnya dan memadatkan ki darah dalam jumlah yang mengerikan. Itu berubah menjadi tombak darah sepanjang sepuluh sang. Tombak darah itu tampak seperti jembatan darah. Boom-boom-boom. Saat bayangan tombak berwarna merah darah muncul, piton ungu telah tiba. Ia membuka mulutnya yang berdarah yang dipenuhi dengan petir ungu dan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya menelan dan meludahkannya. Kekuatannya sangat besar dan menakutkan. Bayangan tombak berwarna merah darah itu benar-benar membeku di udara di bawah kekuatan piton petir ungu dan kemudian terus mundur. Wajah Zuawan berubah. Dia melompat dan mendarat di tombak darah. Tangan kanannya dipenuhi dengan ki darah dan dia meninju tombaknya. Suara mendesing. Di bawah serangan telapak tangan Zuawan, bayangan tombak berwarna darah yang telah mundur berulang kali, menghentikan kemundurannya. Percuma saja. Teriak patriark dari sekte Xiao Yao dengan marah. Ia pun mendarat di atas ular piton ungu tersebut dan meletakkan tangannya di atas kepala ular piton tersebut. Petir ungu terus mengalir ke tubuh ular piton tersebut. Dia ingin membuat ular piton ungu itu mengamuk. Mengaum. Raungan sedih terdengar. Petir ungu di tubuh ular piton ungu besar itu sangat menakutkan. Tubuh ularnya yang besar terus menerus berputar dan berputar, memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan dan sangat besar. Boom-boom-boom. Zuawan berdiri di udara dengan tangan kanannya di atas tombak darah. Dia bisa merasakan ular piton itu mengamuk. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Wajahnya tampak murung. Beraninya kamu memprovokasi sekte Xiao Yao. Saya pikir kamu tidak tahu bagaimana menulis kata, kematian. Suara dingin terdengar dari belakang Zuawan, yang sedang mundur. Segera setelah itu, Zuawan dapat dengan jelas mendengar suara mengerikan dari sesuatu yang menerobos udara. Jelas sekali, seseorang berencana melancarkan serangan diam-diam. Nirwana matahari besar. Pada saat itu, Zuawan, yang berada dalam kondisi iblis, menggunakan nirwana matahari besar. Dalam sekejap, dia memiliki empat kepala dan delapan lengan. Tiba-tiba, cahaya buda emas dan ki iblis merah darah mulai menyatu. Anehnya, kekuatan aneh telah tercipta. Telapak tangan kurus tiba-tiba melonjak dan dengan kejam membekas di punggung Zuawan. Kemudian, Zuawan melihat seringai mengerikan di wajahnya. Sebenarnya itu adalah tetua berjubah ungu yang tangan kanannya telah dilumpuhkan olehnya. Orang tua berjubah ungu memiliki senyuman mengerikan di wajahnya. Dia telah mempersiapkan serangan itu sejak lama. Dia telah menunggu saat ketika Zuawan tidak berdaya. Oleh karena itu, dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Karena dia memutuskan bahwa Zuawan pasti akan menderita cedera yang sangat serius setelah menerima serangan telapak tangannya. Pada saat itu, bagaimana anak ini bisa melawan master sekte mereka? Namun, saat tangan kanan lelaki tua berjubah ungu itu mendarat di punggung Zuawan, ekspresinya berubah. Ini karena dia merasakan energi yang sangat keras dari Zuawan. Terlebih lagi, energi tersebut memberinya perasaan bahwa dia tidak dapat menahannya. Energi macam apa ini? Orang tua berjubah ungu dengan cepat menyadari bahwa cahaya Buddha dan Ki Iblis di tubuh Zuawan memancarkan energi aneh. Energi ini sangat tidak stabil dan ganas. Sepertinya bisa meledak kapan saja. Apalagi energi ini seperti belatung di tulang seseorang. Ia mengikuti telapak tangan lelaki tua itu dan memasuki tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah saat energi ini memasuki meridiannya, energi itu meledak dengan hebat. Dalam sekejap, meridian di lengan kirinya meledak di bawah energi aneh ini. Ah, energi macam apa ini? Mengapa ini sangat aneh? Orang tua berpakaian ungu itu melolong dengan sedih. Dia ingin menarik lengan kirinya yang tercetak di punggung Zuawan. Sayangnya, mata Zuawan tajam dan tangannya gesit. Dia meraih lengan kiri yang hendak ditarik lelaki tua itu. Setelah serangan diam-diam, kamu berencana untuk lari. Suara dingin Zuawan terdengar. Kemudian, energi Iblis Buddha yang menakutkan meledak ke dalam tubuh lelaki tua itu. Tiba-tiba, energi Iblis Buddha mulai meledak di meridian orang tua itu. Pochi Dalam sekejap, Lelaki tua berjubah umu itu mulai mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya. Tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah. Matanya terbuka lebar dan dia meninggal dengan sedih. Setelah membunuh lelaki tua berjubah umu itu, Zuawan mengerang tertahan. Dia dengan cepat menghilangkan nirwana matahari besar. Matanya menunjukkan sedikit kengerian. 1055 Tak kenal takut. Tentu saja, Zuawan juga menemukan bahwa ketika energi Buddha dan energi Iblis bergabung, energi aneh yang dihasilkan tidak hanya memiliki efek menghancurkan meridian musuh, tetapi juga dapat menjadi bumerang bagi meridian pengguna. Untungnya, Zuawan dengan cepat menghilangkan nirwana matahari besar. Selain itu, meridiannya menjadi sangat kuat setelah ditempa oleh menara budidaya dan pil pembuka meridian. Dengan demikian, Zuawan tidak mengalami terlalu banyak kerusakan. Namun, Zuawan sangat takut dengan perpaduan aneh antara Buddha dan Iblis ini. Dia sangat jelas bahwa jika dia tidak menghilangkan kondisi nirwana matahari besar pada waktunya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Meridiannya pasti akan rusak parah. Beraninya kamu membunuh Penatua Sian. Mati. Kematian tetua berpakaian ungu membuat marah kepala keluarga dari Sekte Siaoyao. Dia berdiri di atas kepala ular piton ungu. Patriark dari Sekte Siaoyao berteriak dengan marah. Ular piton ungu di bawah kakinya menjadi semakin menakutkan. Dalam sekejap, petir ungu memenuhi langit dan menembus tombak darah di tangan Zuawan. Ledakan. Dalam sekejap, tombak berdarah yang panjangnya lebih dari 100 kaki itu hancur total di bawah serangan petir ungu. Itu berubah menjadi bubuk berdarah yang menghilang di udara. Suara mendesing. Tombak darahnya patah dan petir ungu memenuhi udara. Rasanya seperti belatung di dalam mayat. Itu meluas menuju Zuawan. Ia ingin membunuh Zuawan sepenuhnya. Zuawan menyipitkan matanya dan melangkah mundur. Namun, petir ungu itu terlalu cepat. Dalam sekejap, ia menyusul Zuawan. Terdengar suara gemuruh dan sepertinya petir ungu akan merusak seluruh tubuh Zuawan. Mo Sa. Zuawan menghentakkan kakinya saat melihat betapa derasnya petir ungu itu. Untayan ki darah yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara saat tombak darah di tangannya terbelah menjadi sepuluh. Mereka membentuk pagar berwarna darah di depannya dengan tujuan menghalangi petir ungu yang menakutkan. Boom-boom-boom. Petir ungu tiba di depan pagar berwarna darah dalam sekejap. Setelah itu, suara seperti guntur yang sangat menakutkan terdengar. Zuawan sedikit mengernyit. Kekuatan petir ungu telah melampaui ekspektasinya. Pagar berwarna darah di depannya benar-benar menunjukkan tanda-tanda runtuh. Mundur. Zuawan berteriak dengan acuh-ta'acuh. Rambut merah darahnya berkibar saat dia tiba-tiba terbang mundur. Saat dia mundur, pagar berwarna merah darah itu sepenuhnya dimusnahkan oleh petir ungu. Adapun Zuawan, dia sudah mundur puluhan langkah. Tatapannya acuh-ta'acuh saat dia menatap pagar berwarna darah yang hancur. Huff! Anda melarikan diri lebih cepat dari tikus. Petir ungu menyambar dan kepala keluarga dari sekte Xiaoyao tiba di depan pagar berwarna merah darah. Dia memandang Zuawan dengan dingin. Semua orang di Alun-Alun terkejut saat melihat pemandangan ini. Zuawan ini sungguh tidak biasa. Tidak hanya empat seniman bela diri Empirean yang hebat tidak mampu menjatuhkannya, dia bahkan membunuh seorang lelaki tua berjubah ungu. Pada saat itu, sekitar seratus murid sekte Xiaoyao yang berada di tengah Alun-Alun juga mulai menyerang. Energi berwarna berbeda berubah menjadi cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mengelilingi Mo Lingtian, Jianan, Jia Sa dan Xuanzing. Namun, yang mengejutkan orang banyak adalah Mo Lingtian dan tiga orang lainnya bukanlah kultifator biasa. Meskipun mereka dikelilingi oleh seratus murid dari sekte Xiaoyao, mereka tidak dikalahkan. Sebaliknya, mereka menemui jalan buntu dengan murid-murid dari sekte Xiaoyao. Tampaknya mereka lebih unggul. Mo Lingtian memiliki api luo ungu. Seluruh tubuhnya ditutupi api ungu. Dia melambaikan tangannya dan bunga ungu yang tak terhitung jumlahnya bermekaran. Banyak murid dari sekte Xiaoyao terluka oleh api ungu. Pada saat yang sama, Jianan, yang memiliki jiwa armor abadi, memiliki gaya bertarung yang sangat biadab. Dia hanya bertarung tanpa mempedulikan nyawanya, menukar cedera dengan cedera. Bagaimanapun, dia memiliki jiwa armor abadi. Selama dia tidak mati dan mampu melindungi organ vitalnya, luka-lukanya akan sembuh dalam waktu yang sangat singkat. Gaya bertarung barbar Jianan menyebabkan banyak kelopak mata murid sekte tak terkekang berkedut. Hati mereka menggigil. Bocah ini benar-benar orang gila. Dia sebenarnya bertarung tanpa mempedulikan nyawanya. Jiwa armor murka surga jia sabahkan lebih misterius dan kuat daripada jiwa armor abadi. Sosok manusia yang terbungkus rantai akibat angin dan salju mampu membuat para Supreme Saint terbang hanya dengan lambayan tangannya. Bahkan murid-murid sekte Xiaoyao di alam kemuliaan emas merasa sulit untuk menolaknya. Meskipun jiwa baju besi Suan Sing tidak sekuat jiwa Jianan dan Jiasa, upacara bintang segudang miliknya cukup kuat. Kekuatannya sebanding dengan yang maha tinggi biasa, jadi dia mampu menahannya. Tidak mudah bagi murid dari sekte carefre untuk menyerang Suan Sing. Dengan hanya empat orang, mereka tidak hanya mampu menahan hampir seratus murid sekte tak terkekang, tetapi mereka juga mampu menekan mereka. Kepala keluarga dari sekte Xiaoyao dan dua tetua surgawi lainnya juga memperhatikan apa yang sedang terjadi. Mereka tampak murung. Mereka tidak mengira keempat orang itu akan mampu mengalahkan seratus murid elit dari sekte Xiaoyao. Sungguh memalukan. Salah satu dari kalian, pergi dan bunuh keempat orang itu, kata pemimpin sekte tak terkekang, tersenyum dingin dan memerintahkan dua tetua surgawi Zun di belakangnya. Tetua berjubah putih di antara kedua tetua itu tiba-tiba berdiri. Sepasang mata segitiganya yang menyeramkan menatap ke arah Molintian dan tiga orang lainnya sambil terkekeh. Jangan khawatir, pemimpin sekte. Aku di sini. Keempat orang itu akan mati. Selesaikan mereka dengan cepat. Mengapa kamu kembali dan membunuh bajingan kecil ini? Kata kepala keluarga dari sekte Xiaoyao dengan acuh-ta'acuh kepada lelaki tua berjubah putih itu. Jangan khawatir, ini hanya empat semut. Aku tidak akan menunda ini terlalu lama. Aku pasti akan mengakhiri ini secepatnya. Orang tua berjubah putih itu terkekeh. Dengan menghentakkan kakinya, dia langsung bergegas menuju Molintian di bawah. Namun, saat lelaki tua itu bergegas keluar, bayangan darah juga keluar pada saat yang sama dan menghalangi di depan lelaki tua berjubah putih itu. Aku lawanmu. Kenapa kamu lari? Zuowen sedikit mengangkat matanya dan menatap langsung ke lelaki tua berjubah putih di depannya. Dia menyeringai, memperlihatkan sederet gigi putih dingin, menyebabkan hati lelaki tua berjubah putih itu bergetar dan ekspresinya menjadi kaku. Dia telah melihat dengan matanya sendiri bahwa tiga tetua surgawi Zun lainnya dari sekte Charefre telah dibunuh oleh pemuda ini. Dia tahu bahwa dia sekuat tiga tetua surgawi yang telah terbunuh. Oleh karena itu, dia yakin akan mati jika melawan pemuda ini. Berlari. Orang tua berjubah putih itu berteriak dengan suara rendah. Dia sama sekali tidak memiliki keberanian untuk menghadapi Zuowen. Dia mengambil satu langkah ke depan dan terbang mundur. Wajahnya dipenuhi ketakutan. Itu adalah tetua dari sekte Xiaoyao. Mereka penakut seperti tikus. Zuowen tidak mengejar lelaki tua berpakaian putih itu karena kepala keluarga dari sekte Xiaoyao berdiri di belakang lelaki tua berpakaian putih itu. Dia sedang menatap Zuowen. Kata-kata Zuowen keras dan jelas, dan seluruh Carefre Square mendengarnya dengan jelas. Banyak orang memandang lelaki tua berjubah putih, yang menutupi kepalanya dan melarikan diri seperti tikus, dan menatapnya dengan tatapan aneh. Seorang seniman bela diri yang mulia surgawi tahap awal yang bermartabat sebenarnya sangat pemalu di depan seniman bela diri yang mulia emas tahap awal. Siapapun yang melihat ini akan menganggapnya sangat aneh dan ganjil. Namun, tidak ada yang terkejut dengan tindakan lelaki tua berjubah putih itu karena mereka telah melihat kekuatan tempur Zuowen dengan mata kepala sendiri. Zuowen dapat dengan mudah membunuh yang mulia surgawi tahap awal. Akan aneh jika lelaki tua berjubah putih itu tidak takut. Anjing tua Xiao Yao, kalian bertiga bahkan tidak bisa melindungi diri sendiri, mengapa kalian peduli dengan orang lain? Kata Zuowen dengan arogan, sambil melihat ke arah kepala keluarga dari sekte Xiao Yao dan dua tetua di sebelahnya. Sangat bagus. Anda dikalahkan oleh serangan saya dan sekarang Anda mengatakan bahwa kami bahkan tidak dapat melindungi diri kami sendiri. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda. Kata Patriark dari sekte Xiao Yao dengan dingin. Kemudian, dia mengatakan sesuatu kepada dua orang tua di sebelahnya. Dia melompat ke tanah dan ular piton umu itu bergerak menuju Zuowen lagi. Kedua tetua itu juga tidak mau kalah. Mereka mengikuti Patriark dari sekte Xiao Yao, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Mereka sedang menunggu kesempatan untuk menyerang. Sepertinya aku perlu menambahkan bahan bakar ke dalam api kekacauan. Mata Zuowen dingin. Dengan jentikan jarinya, dia mengeluarkan peti mati perunggu itu dan membukanya sepertiga. Energi merah darah yang padat dan menakutkan melonjak keluar dari peti mati perunggu dan menyelimuti Zuowen. Zuowen, dasar bajingan kecil. Beraninya kamu menyerap energiku lagi. Ketika peti mati perunggu dibuka untuk menyerap kekuatan Blood Demon, teriakan melengking terdengar. Itu adalah suara Blood Demon yang tersegel di peti mati. Zuowen tidak peduli dengan iblis darah itu. Dia terus menyerap energi darah iblis. Ketika energi merah darah mencapai batas keadaan kacau, Zuowen mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak. Gelombang ki berwarna merah darah menyebar seperti tsunami. Boom-boom-boom. Patriark dari sekte Xiao Yao dan dua tetua yang mengendarai ular piton ungu juga merasakan kekuatan mengerikan Zuowen. Setelah itu, mereka bertiga merasakan ki darah kental menyerang mereka. Ki itu sangat menakutkan. Boom-boom-boom. Mereka bertiga mau tidak mau mundur. Bahkan Patriark dari sekte Xiao Yao, yang mengendarai ular piton ungu, terdorong mundur beberapa langkah. Ular piton ungu itu dikelilingi oleh petir ungu, dan mata ungunya berbinar ketakutan. Kenapa kekuatan orang ini meningkat lagi? Dan itu meningkat pesat. Patriark dari sekte Xiao Yao tercengang. Pada saat itu, Zuowen memberinya tekanan lebih dari sebelumnya. Mati. Pada saat ini, untayan ki berdarah yang tak terhitung jumlahnya meresap ke sekeliling Zuowen. Rambut merah darahnya berkibar di udara seperti lapisan demi lapisan gelombang. Mata merah darah Zuowen menjadi lebih dalam. Pada saat ini, Zuowen seperti dewa iblis pembantaian yang keluar dari dasar neraka. Niat membunuhnya sangat mengerikan, dan awan darah memenuhi langit. Ledakan. Saat Zuowen melontarkan kata, bunuh, dia sudah mengambil langkah maju dengan kaki kanannya. Kekuatan yang terkandung dalam langkah ini begitu besar bahkan ruang di sekitarnya pun bergetar hebat. Ki darah meletus, dan lautan darah mulai memenuhi sekelilingnya. Pada saat itu, Zuowen melesat seperti bola meriam. Seluruh tubuhnya berubah menjadi seberkas darah dan bergerak menuju Patriark dari Sekte Xiaoyau. Jadi bagaimana jika kamu menjadi lebih kuat? Anda baru saja berada di level awal lapisan Golden Sun. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Mati. 1056. Pedang Riang. Ledakan. Zuowen telah berubah menjadi seberkas cahaya merah darah. Energi merah darah yang menakutkan memenuhi udara dan berubah menjadi pusaran air berwarna merah darah. Pada akhirnya, pusaran air membombardir lautan petir ungu di sekitar Patriark Sekte Xiaoyau. Bang-bang-bang. Suara benturan hebat terdengar terus-menerus. Kemudian, energi merah darah dan petir ungu terus terjerat dalam kehampaan. Seolah-olah dua binatang purba terlibat dalam pertempuran sengit. Semua orang dialun-alun agak terkejut ketika mereka menyaksikan adegan ini. Tabrakan hebat seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka atasi. Setelah tabrakan antara cahaya berdarah dan petir menyebabkan semua orang merasa seolah-olah langit sedang menimpa mereka. Jejak rasa hormatan pasadar muncul di hati mereka. Bajingan kecil terkutuk ini, bagaimana kekuatannya meningkat begitu banyak. Patriark dari Sekte Xiaoyau sangat marah. Dia tidak mengira Zuowen akan menjadi begitu kuat setelah menyerap kekuatan Blood Demon. Sekarang, Patriark dari Sekte Xiaoyau dapat merasakan bahwa Zuowen adalah ancaman baginya. Saat ini, Zuowen berada di tengah petir ungu. Kidarah yang tak terhitung jumlahnya melonjak di sekelilingnya, menahan petir ungu kuat yang terus-menerus menyebar di sekelilingnya. Di saat yang sama, dia mengambil satu langkah ke depan. Kidarahnya seperti pertahanan terbaik, tidak bisa ditembus oleh puluhan ribu petir. Suara mendesing. Di dalam petir ungu, Zuowen menerobos lautan petir ungu dan melewati Patriark dari Sekte Xiaoyau. Pemimpin Sekte Xiaoyau, aku akan menjadi orang terakhir yang berurusan denganmu. Anda masih punya sedikit waktu untuk hidup. Kata Zuowen dengan acuh tak acuh. Patriark dari Sekte Xiaoyau terkejut pada awalnya, tapi kemudian dia bereaksi dan berteriak, Oh tidak, para tetua. Seperti yang diharapkan, ketika Patriark dari Sekte Xiaoyau berbalik, dia melihat Zuowen sudah terbang menuju dua tetua surgawi Zun di belakangnya. Kalian berdua, cepat lari. Teriak kepala keluarga dari Sekte Xiaoyau. Dia terdengar khawatir, Zuowen bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Saat itu, Zuowen sudah cukup kuat untuk membunuh para penggarap lapisan Zun surgawi awal. Sekarang, dia menjadi lebih kuat. Saat Sekte Xiaoyau berteriak, kedua Zhang Lai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika mereka melihat Zuowen bergegas ke arah mereka, mereka panik. Berlari. Orang tua berjubah putih tadi mengeluarkan raungan marah dan langsung bergegas ke belakang, melarikan diri tanpa jejak. Reaksi lelaki tua lainnya sedikit lebih lambat, tetapi gangguan sesaat inilah yang memungkinkan Zuowen menyusulnya. Mati. Zuowen dengan ganas mengayunkan tombaknya yang berdarah. Segera, kidarah yang mengerikan berkumpul. Banyak bayangan tombak berwarna darah menyelimuti lelaki tua yang setengah detaknya lebih lambat. Ah, jeritan mengerikan menyebar di udara. Orang tua itu ditutupi oleh bayangan tombak berwarna merah darah dan berubah menjadi kabut berdarah. Bajingan itu. Sang Patriark dari Sekte Xiao Yao memasang wajah murung. Dia tidak mengira bahwa sesepuh Zun surgawi lainnya dari Sekte Xiao Yao akan mati. Dari lima tetua Celestial Zun, hanya lelaki tua berkulit putih yang tersisa. Empat lainnya semuanya dibunuh oleh Zuowen. Aku ingin kamu mati. Teriak Patriark dari Sekte Xiao Yao dengan marah. Petir ungu di sekitar tubuhnya menjadi lebih ganas saat bergerak menuju Zuowen. Itu membentuk jembatan petir raksasa di langit. Mata merah darah Zuowen dipenuhi dengan ketidakpedulian. Dia mendorong keluar dengan tangan kanannya dan energi berwarna merah darah segera melonjak keluar, membentuk penghalang melingkar berwarna merah darah di depannya. Ledakan. Petir ungu memenuhi udara dan menghantam penghalang melingkar berwarna darah. Namun, itu hanya menyebabkan penghalang berwarna darah itu bergetar sedikit sebelum tidak bergerak sama sekali. Pada saat yang sama, Zuowen melebarkan sayapnya seperti burung raksasa dan langsung melesat mengejar lelaki tua berjubah putih yang melarikan diri dengan cepat. Dengan tiga pasang sayap petir dan kekuatan iblis darah, Zuowen sangat cepat. Dia menyusul lelaki tua berbaju putih itu dalam sekejap mata. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kata Zuowen dengan dingin. Kemudian, dia mengangkat tangan kanannya dan meninju lelaki tua itu dengan kekuatan yang menakutkan. Orang tua berjubah putih itu hanya merasakan angin dingin bertiup di belakang punggungnya. Dia menemukan bahwa Zuowen tanpa sadar muncul di belakangnya. Tangan kanan Zuowen terangkat tinggi. Telapak tangannya berisi bola darah yang terus berubah. Meski bola darahnya kecil, kekuatan yang terkandung di dalamnya menyebabkan lelaki tua berjubah putih itu sedikit merasa khawatir. Hentikan dia. Mata tetua berjubah putih itu bersinar dengan cahaya dingin. Dia tahu bahwa sudah waktunya dia mempertaruhkan nyawanya. Dia harus memberikan segalanya. Lalu tangan kanannya membentuk telapak tangan. Cahaya putih keluar dari telapak tangannya saat dia membantingnya ke arah Zuowen. Boom booming. Saat kedua telapak tangan bertabrakan, cahaya putih di telapak tangan kanan lelaki tua berjubah putih itu seperti lilin yang tertiup angin, langsung padam. Kemudian, bola darah iblis di telapak tangan Zuowen mulai membesar, dan energi berwarna darah yang menakutkan melonjak dan mengalir ke tubuh lelaki tua berjubah putih itu. Ah! Dengan jeritan yang membekukan darah, lengan kanan lelaki tua berjubah putih itu terkorosi oleh energi berwarna darah dan meledak seluruhnya menjadi bubuk halus. Zuowen tidak akan melepaskan lelaki tua berjubah putih itu. Telapak tangan kirinya, yang telah mengumpulkan kekuatan, langsung menuju ke dada lelaki tua berjubah putih itu. Pochi! Telapak tangan kirinya mendarat dengan kuat di dada lelaki tua berjubah putih itu, dan warna merah darah iblis meledak. Wajah lelaki tua berjubah putih itu menunjukkan ekspresi kesakitan yang luar biasa. Dia mengeluarkan darah dari tujuh lubangnya, dan wajahnya pucat pasi. Mati! Ekspresi Zuowen tidak berubah. Yuan Power sekali lagi keluar dari telapak tangan kirinya. Tetua berjubah putih itu bahkan tidak sempat mengerang sebelum dia meledak menjadi kabut berdarah. Yuan Ying yang tersembunyi di dantiannya juga sepenuhnya dimusnahkan oleh kekuatan telapak tangan yang menakutkan ini. Ia tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Sejauh ini, lima tetua dari sekte Xiaoyao telah dibunuh oleh Zuowen sendirian. Ketika lelaki tua berjubah putih itu meledak menjadi kabut berdarah, banyak orang di bawah alun-alun tercengang. Meskipun kekuatan tempur Zuowen sangat menakutkan sejak awal dan semua orang menilai dia sangat tinggi, kekuatan tempur Zuowen sangat menakutkan. Tapi kali ini, Zuowen telah membunuh tiga tetua surga Wizun di depan kepala keluarga sekte Xiaoyao. Dengan kata lain, bahkan patriark dari sekte Xiaoyao tidak dapat menghentikan Zuowen membunuh para tetua surga Wizun. Apakah itu berarti Zuowen sekuat patriark dari sekte Xiaoyao? Pemimpin sekte dari sekte Xiaoyao melotot dengan marah, rambutnya berdiri tegak. Pemimpin sekte muda telah meninggal, bayi Yixue telah meninggal, dan sekarang lima sesepuh surgawi juga telah meninggal. Bahkan jika patriark dari sekte Carefrei dapat membunuh Zuowen, sekte Carefrei akan menderita kerugian besar. Mereka tidak akan pernah semulia dulu. Semua itu disebabkan oleh pemuda berambut merah dan bermata merah. Zuowen tampak tenang ketika dia melihat ekspresi marah dari patriark sekte Carefrei. Dia mengarahkan tombaknya ke kepala keluarga dari sekte Carefrei dan berkata dengan acuh-ta'acuh, sekarang giliranmu, anjing tua. Ah, aku akan memastikan kamu mati dengan kematian yang mengerikan. Patriark dari sekte Xiaoyao mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak dengan marah. Lalu, dia melompat ke depan. Dia tidak melompat ke arah Zuowen, dia melompat ke arah patung raksasa di depan lapangan Xiaoyao. Patung itu adalah gambar kepala keluarga pertama dari sekte Xiaoyao. Sekte Xiaoyao membangunnya untuk memperingati patriark pertama sekte Xiaoyao yang mendirikan kota jalur barat yang makmur dan sekte Xiaoyao yang kuat. Apa yang dilakukan oleh patriark dari sekte Carefrei? Mengapa dia menginjak patung patriark pertama dari sekte Carefrei? Orang-orang di alun-alun tidak mengerti mengapa kepala keluarga dari sekte Xiaoyao melakukan itu. Mereka tidak tahu apa yang dia coba lakukan. Zuowen juga menatap patriark dari sekte Carefrei. Dia punya firasat buruk. Hentikan dia. Tidak peduli apa yang ingin dilakukan oleh patriark dari sekte Carefrei, Zuowen tidak ingin membiarkannya hidup. Patriark pertama dari sekte Tak Terkekang mendirikan kota Wespat dan sekte Tak Terkekang. Ia juga seorang kaisar agung yang kuat. Apa menurutmu hanya itu yang dimiliki sekte Tak Terkekang? Kamu membunuh patriark muda dari sekte Carefrei, murid pertama dari sekte Carefrei, Bei Yixue, dan lima tetua dari sekte Carefrei. Kamu harus menerima hukuman yang paling berat. Kata kepala keluarga dari sekte Xiaoyao. Dia mengulurkan tangan kanannya dan segel tangan aneh muncul. Lalu, dia meninju kepala patung itu. Ledakan. Patung batu besar itu mulai bergetar hebat, dan retakan yang mengerikan mulai muncul di permukaannya. Retakan itu semakin membesar, dan akhirnya, seluruh patung batu itu roboh dan hancur. Seberkas cahaya putih, seperti terik matahari, memancar dari patung batu itu, menerangi Carefrei Square yang gelap gulita seolah-olah saat itu siang hari. Gelombang udara berbentuk cincin menyebar dari patung batu itu. Di bawah pengaruh gelombang udara ini, Zhuowen terpesona sebelum dia bisa mencapai patung batu itu. Kakinya mengambil beberapa langkah di udara sebelum dia nyaris berhasil menstabilkan tubuhnya. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apa yang ada di dalam patung itu? Tatapan Zhuowen menjadi sangat serius. Kekuatan tumbukan yang berasal dari patung batu itu sangat mengerikan. Itu benar-benar memberinya perasaan tidak mampu menolak. Semua orang di alun-alun didorong mundur beberapa ratus meter sebelum mereka bisa menstabilkan diri. Mereka melihat ke arah patung yang rusak dan kepala keluarga dari sekte Xiaoyao yang berdiri di atas kepala patung dengan ketakutan di mata mereka. Mata para murid sekte tak terkekang, yang awalnya terjerat dengan Molintian, Jianan dan dua lainnya, dipenuhi dengan fanatisme. Mereka segera mundur kekejauhan dan tidak lagi memperhatikan Molintian, Jianan dan dua orang lainnya. Senjata leluhur, sang patriark akan menggunakan senjata leluhurnya. Para murid dari sekte carefre yang telah mundur berlutut dengan satu kaki. Mereka memandangi patung yang runtuh itu dengan mata bersemangat dan bergumam sendiri. Di sisi lain, Molintian, Jianan dan dua orang lainnya merasa bingung. Ketika mereka melihat murid sekte tak terkekang mundur, mereka tentu saja mengikutinya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang ingin dilakukan oleh patriark dari sekte carefre? Jianan memandang patung di depannya dengan cemas. Menurut para murid dari sekte carefre, patriark dari sekte carefre akan menggunakan senjata leluhurnya. Tapi saya tidak tahu apa itu senjata leluhur itu. Molintian mengerutkan keningnya. Dia juga bingung. Ledakan. 1057. Dua senjata kaisar. Ketika pedang panjang putih muncul di depan orang banyak, kekuatan agung menyembur keluar seperti lautan badai. Tekanan yang sangat besar dan kekuatan yang tiada taranya menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi sangat tidak stabil. Permukaan pedang panjang berwarna putih bersinar dengan cahaya ilahi. Gelombang lingkaran cahaya putih susu berputar di permukaan pedang. Itu seperti lingkaran cahaya yang terdapat di matahari. Itu mempesona dan tidak bisa dilihat secara langsung. Di bawah lingkaran cahaya putih susu, ada aura yang husyuk dan kuat. Itu seperti seorang kaisar yang tinggi dan perkasa. Itu. Pedang Xiao Yao. Sebenarnya pedang Xiao Yao itu milik Master Sekte pertama dari Sekte Xiao Yao. Beberapa orang bermata tajam di alun-alun segera mengenali pedang panjang putih di telapak tangan Master Sekte Xiao Yao. Master Sekte pertama dari Sekte Xiao Yao adalah sosok legendaris di kota Westphat. Ada banyak sekali rumor tentang pedangnya, pedang Xiao Yao. Dikatakan bahwa ketika Westphat City pertama kali dibangun, ada tiga penggarap kaisar realem yang mendambakan tempat ini. Mereka bergabung untuk membunuh Patriark pertama dari Sekte Carefrei. Namun, Patriark pertama dari Sekte Carefrei memegang pedang Carefrei di tangannya dan bertarung melawan tiga pembudidaya kaisar realem sendirian. Pada akhirnya, ketiga kultifator kaisar realem dikalahkan dan melarikan diri dengan panik. Meski sudah lama sekali, pedang Xiao Yao masih sangat terkenal di kota Westphat. Bahkan sampai sekarang, banyak orang masih membicarakan tentang pedang Xiao Yao. Namun, sejak Master Sekte pertama dari Sekte Xiao Yao pergi setelah mendirikan Sekte Xiao Yao, pedang Xiao Yao telah sepenuhnya menghilang dari pandangan semua orang. Semua kultifator di Westphat City mengira bahwa pedang tak terkekang telah diambil oleh Patriark pertama dari Sekte Tak Terkekang. Mereka tidak pernah berpikir bahwa itu akan tertinggal di Sekte Tak Terkekang. Terlebih lagi, orang-orang dari Sekte Tak Terkekang telah menyembunyikan pedang tak terkekang di dalam patung Patriark pertama. Senjata kaisar Zua Wen juga mendengar diskusi di bawah ini. Dia menatap pedang panjang putih di tangan Master Sekte Xiao Yao. Pedang panjang itu memberinya sedikit rasa bahaya. Zua Wen telah merasakan perasaan ini dari lukisan asal bunga persik dan pedang pantang pembunuh kaisar king. Sekarang, dia merasakan bahaya yang familiar dari pedang Xiao Yao. Jelas sekali, pedang Xiao Yao adalah senjata kaisar. Bagaimanapun, itu adalah pedang dari Master Sekte pertama dari Sekte Xiao Yao. Pedang seorang kultifator kaisar realem secara alami harus menjadi senjata kaisar. Tidak baik, itu adalah senjata monark. Sekte Xiao Yao memiliki senjata raja. Mo Ling Tian, yang berdiri di tepi alun-alun, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Apa yang harus kita lakukan? Meskipun Saudara Zuo sangat kuat, dia paling setara dengan Master Sekte Xiao Yao. Sekarang Master Sekte Xiao Yao memiliki senjata kaisar, Saudara Zuo tidak memiliki senjata sekuat itu. Keduanya tidak sejajar, kata Jianan cemas. Gata dan Xuanzing juga khawatir. Awalnya, ketika Zhuawan membunuh lima tetua dari Sekte Xiao Yao, mereka berempat merasakan awal kemenangan. Sekarang setelah pedang Xiao Yao muncul, hati mereka tenggelam ke dasar. Pemuda ini sudah sangat luar biasa. Dia benar-benar bisa memaksa Master Sekte Xiao Yao sejauh ini. Aku khawatir bahkan jika dia mati di bawah pedang Xiao Yao, dia akan mati dengan damai. Dia tidak hanya membunuh murid pertama dari Sekte Xiao Yao, Bai Yixue, tetapi dia juga membunuh lima tetua dari Sekte Xiao Yao. Bahkan jika dia mati di tangan Master Sekte Xiao Yao, aku khawatir namanya akan menyebar ke seluruh kota Westpat. Bahkan seluruh pulau roh unggul akan menyebarkan namanya. Ketika pedang Xiao Yao muncul, semua orang di lapangan Xiao Yao tanpa sadar melihat ke arah pemuda berambut merah dan bermata merah yang berdiri di sisi lain dari kehampaan. Mata semua orang dipenuhi dengan rasa kasihan. Kekuatan pertempuran yang ditunjukkan Zhuowen benar-benar mengejutkan semua orang di lapangan. Mereka semua dapat meramalkan bahwa jika Zhuowen tidak mati, dengan bakat dan kekuatan yang dia tunjukkan, masa depannya tidak akan terbatas. Namun, dia akan mati di bawah pedang tak terkekang. Tak seorang pun bahkan berpikir bahwa Zhuowen beruntung, karena guru surgawi puncak dengan senjata kaisar dapat melepaskan kehebatan pertempuran yang mengerikan. Mungkin dia masih belum bisa menandingi kaisar bela diri, tapi setidaknya dia sudah memiliki bagian dari kekuatan kaisar bela diri. Di bawah alam kaisar bela diri, semuanya adalah semut. Ini adalah pepatah populer di benua armor surgawi, yang dengan sempurna menjelaskan kekuatan dan teror seorang kaisar bela diri. Tidak peduli betapa hebatnya bakat seseorang, atau betapa kuatnya kekuatan seseorang, di hadapan kaisar bela diri, seseorang adalah seekor semut seutuhnya. Meskipun Master Sekte Xiaoyao tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan kaisar bela diri dengan pedang Xiaoyao, bahkan sebagian dari kekuatannya sangatlah menakutkan. Bahkan guru puncak surgawi akan binasa di tangan guru Sekte Xiaoyao. Pada saat itu, Master Sekte Xiaoyao tampak bersemangat dan bersemangat tinggi. Rambutnya berkibar tertiup angin, membuatnya tampak seperti makhluk surgawi. Patriark dari Sekte Xiaoyao memperhatikan bahwa semua orang memandangnya dengan ekspresi berbeda. Ada yang kaget, ada yang iri, ada yang merendahkan diri, ada yang kagum. Patriark dari Sekte Xiaoyao merasa puas dengan semua emosi negatif. Dia tersenyum tipis. Saat itu, dia sedang berada tinggi di udara, menikmati perhatian orang banyak. Master Sekte Xiaoyao sangat puas. Kemudian, dia melihat melewati kerumunan dan mendarat di atas pemuda yang telah melukai Sekte tak terkekang. Dia ingin melihat segala macam emosi negatif di mata pemuda itu. Namun, ketika Master Sekte Xiaoyao memandang Zuowen, wajahnya menegang. Karena dia tidak melihat sedikitpun emosi yang tidak biasa di mata Zuowen. Yang ada hanya ekspresi acuh-ta'acuh dari awal hingga akhir, seolah-olah tidak ada apapun di dunia ini yang bisa membuat sepasang mata acuh-ta'acuh ini menampakkan kemegahan luar biasa lainnya. Zuowen tampak dingin dan acuh-ta'acuh. Dia setenang air. Kamu benar-benar bisa menjaga ketenanganmu. Kamu sebenarnya bisa berpura-pura begitu tenang di hadapan kekuatan senjata Kaisar. Namun, kamu bisa terus berpura-pura sebanyak yang kamu bisa sekarang. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa berpura-pura begitu tenang ketika orang tua ini membunuhmu nanti. Kata Patriark dari Sekte Xiaoyao dengan nada mengejek. Dia tidak bisa menahan tawa pada Zuowen. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Jika sudah selesai, datang ke sini dan mati, kata Zuowen acuh-ta'acuh, mengabaikan ejekan guru Sekte Xiaoyao. Wajah Master Sekte Xiaoyao kembali menegang. Kemudian, wajahnya memerah dan dia berteriak dengan marah, kamu punya nyali. Kita sudah berada di tahap ini dan kamu masih berani memprovokasi saya. Bagus, bagus, bagus. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Anda akan menyesal hidup di dunia ini. Kemudian, Master Sekte Xiaoyao menginjak tanah dan menembak ke arah Zuowen seperti bola meriam. Pedang Xiaoyao di tangannya sangat mempesona. Pada saat itu, Master Sekte Xiaoyao tampak seperti sedang memegang matahari. Dia benar-benar lelah hidup. Master Sekte Xiaoyao memiliki senjata kekaisaran hebat seperti pedang Xiaoyao dan dia berani memprovokasi dia. Dia benar-benar ceroboh. Semua orang tercengang. Perilaku Zuowen di luar dugaan mereka. Tentu saja, setelah tercengang beberapa saat, mereka mulai menertawakannya. Pemuda itu berani memprovokasi patriark dari Sekte Xiaoyao. Itu adalah hal yang bodoh untuk dilakukan. Saudara Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Master Sekte Xiaoyao dengan pedang Xiaoyao terlalu kuat. Saudara Zhuo dalam bahaya. Jianan melompat dengan cemas, dan dia sebenarnya bermaksud untuk berlari ke arah Zuowen. Namun, Mo Lingtian menghentikannya, dan Mo Lingtian berkata dengan ekspresi serius, Kamu gila. Dengan tingkat kultifasi Anda, Anda akan mati. Kalau begitu, apakah kita hanya akan duduk di sini dan menunggu kematian kita dan menyaksikan kakak Zuow terbunuh? Kanaan meraung. Jianan, jangan khawatir. Tidak bisakah kamu melihat bahwa Saudara Zhuo terlihat tenang? Dari apa yang saya lihat, Saudara Zhuo, Anda pasti memiliki beberapa kartu truf sehingga Anda tidak takut dengan patriark dari Sekte Xiaoyao. Kalau tidak, kamu tidak akan begitu tenang, kata Mo Lingtian. Jianan tertegun, lalu dia menjadi tenang. Analisis Mo Lingtian benar. Zhuo Wen terlalu tenang saat ini, tenang hingga menakutkan. Jelas sekali, Zhuo Wen mungkin memiliki semacam kartu truf yang kuat di balik lengan bajunya. Selain itu, tingkat budidaya Jianan rendah. Jika dia naik, dia hanya akan menjadi beban bagi Zhuo Wen. Mari kita tunggu dan lihat saja. Jika Saudara Zhuo tidak bisa mengalahkannya, kita semua akan mati bersama. Mo Lingtian perlahan mengangkat kepalanya pada saat ini, dan tatapannya terfokus pada punggung Zhuo Wen yang tinggi dan lurus saat dia bergumam dengan suara rendah. Jianan, Gata dan Suan Xing mengangguk. Mereka juga melihat punggung Zhuo Wen. Mereka siap untuk mati. Suara mendesing. Patriark dari sekte Xiao Yao tiba di depan Zhuo Wen. Matanya dipenuhi dengan cahaya yang menyilaukan. Dia tersenyum kejam dan perlahan mengangkat tangan kanannya. Pedang Xiao Yao miliknya bersinar semakin terang seolah-olah akan membubarkan semua kegelapan di langit. Kepala keluarga dari sekte Xiao Yao tersenyum seperti bunga krisan yang sedang mekar. Dia tahu bahwa pemuda berambut merah akan mati di bawah pedang itu. Dia pasti akan mati. Itulah yang kamu dapat karena memprovokasi sekte Xiao Yao. Sekarang, kamu akan membayar dengan nyawamu. Kata kepala keluarga dari sekte Xiao Yao. Dia tertawa seperti orang gila. Apakah kamu pikir kamu bisa membunuhku hanya dengan senjata kaisar? Saat ini, Zhuo Wen juga mengangkat kepalanya. Mata merah darahnya masih sedingin mata iblis saat dia perlahan berbicara dengan suara acuh tak acuh. Kamu benar-benar keras kepala. Kamu sudah mencapai titik ini. Namun kamu masih berpikir aku tidak bisa membunuhmu. Anda mengalami delusi. Kata kepala keluarga dari sekte Xiao Yao sambil tersenyum dingin. Dia mengangkat pedang Xiao Yao ke atas kepalanya dan cahaya putih susu muncul. Sepertinya matahari akan meledak dan lahar keluar dari pedang. Tentu saja kamu tidak bisa membunuhku karena kamu bukan satu-satunya yang memiliki senjata kekaisaran hebat. Aku juga punya. Saat dia berbicara, niat membunuh yang sangat besar keluar dari tubuh Zhuo Zheng Wen. Segera setelah itu, pedang berwarna merah darah menebas di udara. Tekanan yang sangat besar datang runtuh, seolah-olah gunung turun dari langit. 1058. Kesadaran Salesang Patriarch. Dentang. Suara benturan logam terdengar. Tak lama kemudian, bila perintah Buddha berwarna merah darah menghantam pedang riang, menciptakan pusaran energi yang mengerikan. Dan segera setelah itu, riak energi menyebar. Seluruh carefreskuer, dan bahkan pegunungan tempat carefresek berada, berguncang hebat. Boom-boom-boom. Semua orang di Liberty Square terhuyung-huyung karena guncangan hebat ini. Beberapa prajurit yang lebih lemah bahkan jatuh ke tanah. Anggota tubuh mereka menopang mereka saat mereka gemetar. Tabrakan itu sangat mengerikan. Semua orang ketakutan. Sekte Xiao Yao gemetar karena gelombang kejut tersebut. Empat kultifator Zhu hanya mampu menggunakan kekuatan semacam itu. Boom-boom-boom. Patriark dari Sekte Xiao Yao tercengang. Dia didorong mundur beberapa langkah. Tangan kanannya gemetar hebat dan ibu jarinya mati rasa. Ledakan. Ketika Patriark dari Sekte Xiao Yao mundur, orang-orang yang baru saja mendapatkan kembali keseimbangan memperhatikannya. Segera setelah itu, kerumunan menjadi gempar. Keributan itu semakin keras. Itu seperti tsunami yang menyebar ke seluruh lapangan. Patriark dari Sekte Xiao Yao didorong mundur. Bagaimana mungkin? Dia memegang pedang Xiao Yao. Semua orang menatap Patriark dari Sekte Xiao Yao. Mereka tercengang. Jika Patriark dari Sekte Xiao Yao tidak memegang pedang Xiao Yao, tidak ada yang akan terkejut. Namun, dia memegang pedang Xiao Yao dan mundur. Semua orang tercengang. Senjata kaisar sudah memiliki sebagian kekuatan ahli kaisar realem. Bahkan jika kekuatan pengguna tidak berada di alam kaisar, dia masih bisa menggunakan sebagian dari kekuatan ahli alam kaisar dengan mengandalkan kaisar perkasa di alam kaisar. Namun, bahkan sebagian dari kekuatan itu bukanlah sesuatu yang bisa ditahan oleh empat yang mulia. Patriark dari Sekte Xiao Yao memiliki pedang Xiao Yao. Dia jauh lebih kuat dari guru surgawi biasa. Dia bahkan bisa bertarung melawan kaisar agung lapisan pertama. Namun, dia didorong kembali oleh Zua Wen. Dia tidak didorong mundur satu langkah pun, dia didorong mundur beberapa langkah. Suosh, suosh, suosh. Semua orang memandang pemuda dengan rambut merah darah yang berdiri di depan Patriark dari Sekte Xiao Yao. Pemuda itu tampak sedingin setan. Di atas kepalanya, ada pedang perintah Buddha berwarna merah darah. Bila itu telah memblokir pedang Xiao Yao milik Patriark dari Sekte Xiao Yao dan memaksa Patriark dari Sekte Xiao Yao untuk mundur. Apakah itu senjata kaisar agung juga? Mata semua orang tertuju pada pedang perintah Buddha yang berwarna merah darah. Aura agung yang dipancarkan pedang itu membuat semua orang gemetar ketakutan. Itu tidak lebih lemah dari carefre suot. Beberapa dari mereka yang lebih tajam bahkan menemukan bahwa aura pedang itu bahkan lebih menakutkan daripada pedang carefre. Tidak ada yang menyangka bahwa pemuda dari kultifator Golden Zun Ki akan memiliki senjata kaisar agung. Patriark dari Sekte Xiao Yao memiliki senjata kekaisaran yang hebat, pedang Xiao Yao, tetapi tidak ada yang terkejut. Bagaimanapun, Sekte Xiao Yao telah ada selama ratusan tahun. Namun, pemuda dengan rambut merah darah itu sendirian dan memiliki senjata kekaisaran yang hebat, sungguh luar biasa. Saudara Zhuo, kamu juga memiliki senjata kaisar agung. Ini, Jianan tertegun. Dia menatap lekat-lekat pada pedang biksu Buddha di tubuh Zhuo Wen saat matanya dipenuhi dengan kekaguman dan keterkejutan. Tidak hanya Jianan, tapi Moling Tian, Gata dan Xuanzing juga tercengang. Ketika mereka melihat betapa tenangnya Zhuo Wen, mereka tahu bahwa Zhuo Wen memiliki kartu truf. Namun, ketika Zhuo Wen mengungkapkan kartu asnya, mereka bertiga tidak pernah menyangka hal itu akan memberi mereka kejutan sebesar itu. Itu sebenarnya adalah senjata kaisar yang sangat kuat. Terlebih lagi, kekuatan senjata kaisar ini sebenarnya sangat menakutkan. Saudara Zhuo, berapa banyak lagi rahasia yang kamu sembunyikan? Senyuman pahit muncul di bibir Moling Tian. Dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak dapat melihat melalui Zhuo Wen lagi. Pemuda dengan rambut merah darah dan mata merah darah yang berdiri dengan bangga di udara dikelilingi oleh lapisan kabut. Moling Tian berpikir bahwa dia telah melihat melalui Zhuo Wen setelah menghilangkan beberapa lapisan kabut, tetapi dia menyadari bahwa dia salah besar. Kabut di sekitar pemuda di depannya tidak ada habisnya, seolah tidak akan pernah hilang. Patriark dari Sekte Xiao Yao. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa aku harus membayar dengan nyawaku? Sekarang saya berdiri di sini dan Anda mundur beberapa langkah. Apakah ini harga yang kamu bicarakan? Bukankah harga ini terlalu murah? Zhuo Wen perlahan berjalan menuju Patriark dari Sekte Xiao Yao, tapi dia tidak menyentuh pedang pelanggaran pantang menyembeli. Pedang pelanggaran pantang menyembeli terlalu kuat. Jika Zhuo Wen ingin menekannya, dia harus menggunakan mata iblisnya. Namun, pedang pelanggaran pantang menyembeli sudah cukup untuk menangani Patriark dari Sekte Xiao Yao. Zhuo Wen tidak perlu menggunakannya. Lagi pula, pedang pelanggaran pantang menyembeli adalah milik biksu berbaju merah. Biksu itu adalah Kaisar Agung tingkat tinggi. Dia telah membunuh Kaisar Agung sebelumnya. Patriark dari Sekte Xiao Yao juga seorang Kaisar Agung, tetapi dia hanya seorang Kaisar tingkat rendah. Meskipun kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao tahu cara menggunakan pedang Xiao Yao, dia tidak cukup kuat untuk menghadapi pedang pelanggaran pantangan pembantaian. Ketika kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao melihat Zhuo Wen berjalan ke arahnya, dia mulai mundur. Dia menata pedang pelanggaran pantang pembantaian dengan ketakutan. Dia bisa merasakan bahwa kidari pedang pelanggaran pantangan pembantaian bahkan lebih mengerikan daripada pedang Xiao Yao miliknya. Senjata Kaisar Agungmu bukanlah senjata Kaisar Agung tingkat rendah. Apakah itu senjata Kaisar Agung tingkat menengah? Tanya kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao. Zhuo Wen masih berjalan perlahan, tetapi ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao, dia terkejut. Senjata Kaisar Agung dibagi menjadi beberapa tingkatan. Patriark dari pedang Xiao Yao dari Sekte Xiao Yao pasti merupakan senjata Kaisar Agung tingkat rendah karena Patriark dari Sekte Xiao Yao dulunya adalah senjata Kaisar Agung tingkat rendah. Pedang pelanggaran pantang pembantaian pasti merupakan senjata Kaisar Agung tingkat tinggi. Pikir Zhuo Wen. Zhuo Wen telah merasakan betapa menakutkannya biksu berjubah darah itu. Dia adalah Kaisar Agung tingkat delapan dan kecakapan bertarungnya sangat mengerikan. Dia bisa membunuh Kaisar Agung tingkat sembilan. Pedang pelanggaran pantang pembantaian miliknya dapat dianggap sebagai senjata raja tingkat tinggi. Terlebih lagi, itu adalah senjata monar kelas atas. Apa? Anda tidak mau mengakuinya? Aku tidak menyangka bajingan kecil sepertimu akan memiliki senjata Kaisar Agung. Namun sepertinya Anda belum menguasainya. Kata kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao sambil tersenyum dingin. Apa yang kamu coba katakan? Jawab Zhuo Wen acuh tak acuh. Haha, apa yang ingin saya katakan? Jadi bagaimana jika senjatamu adalah senjata Kaisar Agung tingkat tinggi? Saya adalah kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao. Sang Patriark dari Sekte Xiao Yao menyegel kesadaran salehnya dalam pedang Xiao Yao untuk menyelamatkan Sekte Xiao Yao. Bahkan jika Anda memiliki senjata raja tingkat menengah, lalu bagaimana? Anda tidak dapat melakukan apapun terhadap saya. Lin Feng berkata, kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Senjata Kaisar Agung tingkat menengah tidak dapat bersaing dengan senjata Kaisar Agung tingkat rendah. Patriark dari Sekte Xiao Yao tertawa terbahak-bahak. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk gagang pedang Xiao Yao. Seberkas cahaya putih melonjak ke langit dari pedang Xiao Yao. Boom-boom-boom. Setelah pilar cahaya putih susu ini akhirnya keluar, ia segera mulai mengembun. Akhirnya, ia mengembun menjadi sosok putih besar yang tingginya beberapa ribu kaki. Sosok ini mengenakan jubah putih panjang dan memiliki sikap surgawi. Aura yang samar-samar terlihat naik tanpa sadar. Bes! Suara pedang bergema di udara. Kemudian, pedang Xiao Yao mulai tumbuh semakin besar. Itu berubah menjadi pedang raksasa, dan makhluk surgawi memegangnya di tangannya. Apakah itu kepala keluarga dari Sekte Xiao Yao? Dia memanggil kesadarannya yang saleh. Sepertinya Patriark dari Sekte Xiao Yao bertekad untuk membunuh anak kecil itu. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menatap sosok besar seperti orang bijak itu. Mereka bisa merasakan kekuatan dari sosok bijak itu. Pada saat yang sama, mereka menyadari bahwa rasa ilahi guru sektelah yang terkandung dalam pedang riang. Kamu mati! Kesadaran saleh Sang Patriark sangat menakutkan. Anda belum pernah mengalaminya sebelumnya. Kata Patriark dari Sekte Xiao Yao dengan bangga. Dia menunjuk ke arah Zhuawan dan menyombongkan diri. Dia tahu bahwa setelah kesadaran saleh Sang Patriark, Zhuawan tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bahkan jika dia memiliki senjata kaisar agung tingkat menengah, itu tidak akan berguna. Patriark dari Sekte Xiao Yao dapat melihat bahwa Zhuawan tidak mengenal pedang pelanggaran pantang menyembelih. Patriark dari Sekte Xiao Yao benar. Zhuawan sudah lama tidak memiliki pedang pelanggaran pantang penyembelihan, dan pedang pelanggaran pantang penyembelihan sangat padat. Bahkan Zhuawan tidak bisa mengendalikannya. Suara mendesing. Zhuawan tampak acuh tak acuh. Dia mengangkat tangan kanannya dan menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengendalikan pedang pelanggaran pantang menyembeli. Dia memindahkannya ke arah kesadaran ketuhanan Sang Patriark. Xiao Yao zizai. Kesadaran saleh Sang Patriark tersenyum dengan acuh tak acuh. Kemudian, dia mengayunkan pedang Xiao Yao di tangan kanannya. Tiba-tiba, pedang ki yang tak terlihat memenuhi udara. Itu sehalus air yang mengalir. Setelah itu, Zhuawan terkejut saat mengetahui bahwa ketika cahaya pedang tak berbentuk menyebar di depannya, mereka benar-benar mengamuk, memperlihatkan tarik mereka yang tersembunyi, ingin memberikan pukulan fatal pada Zhuawan. Memotong. Pedang pelanggaran pantang pembantaian ditebas, dan ki pembantaian yang kejam berkembang, membentuk pusaran berwarna merah darah. Itu menyapu cahaya pedang yang tiba-tiba berubah dari lembut menjadi keras. Suara mendesing. Pedang pemecah sumpah pembantaian sangat kejam. Setelah melepaskan cahaya pedang di depannya, itu mengeluarkan suara mendengung dan langsung menuju ke hantu Master Sekte generasi pertama. Ia ingin membelah dan menghancurkan hantu besar ini. 1059. Patriark dari Sekte Xiao Yao telah meninggal. Zhuawan mengerutkan kening saat dia melihat pedang pelanggar sumpah pembantaian yang telah dikirim terbang. Dia sedikit terkejut bahwa Master Sekte dari Divine Sense generasi ini begitu kuat sehingga bisa melepaskan kekuatan mengerikan dari cara Fresh Sword. Zhuawan mau tidak mau memikirkan tentang kesadaran saleh dalam pedang pantang pembantaian Buddha. Punggungnya dipenuhi keringat dingin. Saat itu, biksu tersebut belum melepaskan kesadaran ketuhanannya. Sebaliknya, dia menggunakannya untuk menyerang Zhuawan. Zhuawan tahu bahwa jika biksu itu melepaskan kesadarannya yang saleh, Zhuawan pasti sudah mati. Lagi pula, pedang pelanggaran pantang pembantaian telah mampu melancarkan serangan sekuat itu hanya dengan mengandalkan rasa ilahi yang terkandung di dalam pedang itu, menyebabkan Zhuawan kelelahan dan hampir kehilangan nyawanya. Jika dia melepaskan rasa ilahinya, Zhuawan tidak akan mampu menahan satu pukulan pun. Tapi kesadaran ketuhanan pasti telah diambil oleh Xiaohei. Aku tidak tahu apakah itu dihancurkan atau tidak. Zhuawan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Bus! Pedang pantang pembantaian Buddha jauh lebih kuat dari yang diharapkan oleh Patriark. Pedang pantang pembantaian Buddha, yang telah terlempar, mengeluarkan suara mendengung. Anehnya, pedang pantang pembantaian Buddha sepertinya tidak takut mati sama sekali. Ki pembunuh yang mengerikan muncul di udara. Dentang! 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 Suara benturan logam tak henti-hentinya terdengar. Bila perintah pembantaian Buddha bertabrakan dengan pedang Xiaoyao berulang kali. Langit di atas sekte Xiaoyao dipenuhi kilat dan guntur. Seolah-olah akhir dunia telah tiba. Patriark dari sekte Xiaoyao mengerutkan kening. Meskipun pedang pantang pembantaian Buddha berada pada posisi yang kurang menguntungkan, pedang Xiaoyao tidak mampu mengalahkan pedang pantang pembantaian Buddha. Sebaliknya, mereka malah menemui jalan buntu. Patriark dari sekte Xiaoyao merasa ada yang tidak beres. Meskipun dia belum pernah melihat senjata kaisar tingkat menengah sebelumnya, senjata kaisar tingkat menengah yang tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya seharusnya tidak bisa menandingi senjata kaisar tingkat rendah yang bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Tapi sekarang, pedang Xiaoyao tidak bisa mengalahkan pedang pantang pembantaian Buddha. Patriark dari sekte Xiaoyao bingung. Mungkinkah senjata kaisar agung tingkat menengah sekuat itu? Memotong. Bayangan ilusi dari master sekte pertama berteriak dan menebas dengan pedang kebebasan di tangannya. Sinar pedang besar berbentuk bulan sabit memancar keluar dari celah kehampaan dan menebas ke arah pedang pembantai sumpah. Dentang, dentang, dentang. Suara benturan logam terdengar. Cahaya pedang berbentuk bulan sabit tiba seperti yang diharapkan dan menghantam pedang pemecah sumpah pembantaian dengan keras. Kemudian, seluruh ruangan tampak membeku. Pedang pemecah sumpah pembantaian dikirim terbang, dan aura berdarah di permukaannya mulai redup. Ketika patriark dari sekte Xiaoyao melihat itu, dia tampak sangat bahagia. Yang harus dia lakukan hanyalah menerobos pertahanan Zhuowen dan dia pasti akan mati. Manfaatkan kemenangan dan kejar. Membunuh. Teriak patriark dari sekte Xiaoyao dengan marah. Sang patriark menganggup dan melompat ke depan. Dia muncul di depan pedang pantang Buddha yang mematikan. Dia mengangkat pedang Xiaoyao miliknya dan menghantamkan pedang-pedang pantang Buddha yang mematikan. Lalu, percikan api muncul. Percikan itu tampak seperti bintang di langit. Suara mendesing. Pedang pantang pembantaian Buddha dikirim terbang menjauh. Pedang pantang pembantaian Buddha menjadi lebih redup. Sepertinya itu akan hilang kapan saja. Bunuh dia. Teriak patriark dari sekte Xiaoyao dengan gembira. Dia menunjuk ke arah patriark dari sekte Xiaoyao dan berteriak. Patriark dari sekte Xiaoyao mendengarkannya dan menebas dengan pedang Xiaoyao miliknya. Kesadaran sale patriark dari sekte Xiaoyao ditetapkan untuk mematuhi patriark dari sekte Xiaoyao. Oleh karena itu, dia harus mematuhi patriark dari sekte Xiaoyao tanpa syarat. Anak kecil itu akan mati. Pedang carefre menebas dari langit, dan pemandangan ini terpatri dengan kuat di mata semua orang di alun-alun. Kekuatan pedang ini sangat menakutkan. Kemanapun ia melewatinya, ruang itu runtuh sedikit demi sedikit, seperti pecahan kaca. Bahkan patriark dari sekte Xiaoyao, yang berada di puncak alam Zun Surgawi, akan mati di depan pedang itu. Meskipun Zhuowen kuat, pedang itu sangat menakutkan. Zhuowen tidak bisa menahan pedang itu. Namun, tatapan Zhuowen tetap tenang. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap pedang tak terkekang yang semakin dekat. Suara pedang liar itu seperti sambaran petir, terus-menerus terngiang di telinganya. Angin kencang bertiup dan mengangkat rambut liar berwarna merah darah Zhuowen. Sepertinya aku harus mengambil pedang pantang pembantaian Buddha untuk mematahkan kesadaran saleh pedang Xiaoyao. Zhuowen menghela nafas pelan. Wajahnya tanpa ekspresi. Dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang pelanggaran pantang pembantaian yang telah dikirim terbang-terbang kembali padanya. Zhuowen menangkapnya di tangannya. Ledakan. Saat Zhuowen menggenggam pedang pelanggaran pantangan pembantaian, pedang yang awalnya redup itu mulai bersinar dengan cahaya iblis. Setelah itu, aura pembantaian yang mengerikan melonjak ke tubuh Zhuowen, mengalir melalui meridiannya dalam upaya untuk mengasimilasi seluruh tubuhnya. Mata iblis. Zhuowen mengerang dan memanggil mata iblis di antara kedua alisnya. Mata iblis hitam itu berkedip dan menelan sebagian ki pembantaian yang mengikis tubuh Zhuowen. Itu masih dalam toleransi Zhuowen. Mati. Dengan pedang pemecah sumpah pembantaian di tangan, temperamen Zhuowen segera berubah. Dia menjadi pembunuh, seperti dewa iblis yang gila perang. Aura pembunuh dari pedang pemecah sumpah pembantaian menyebabkan aura Zhuowen melonjak hingga batasnya. Suara mendesing. Pedang Xiao Yao itu cepat. Itu jatuh dari langit dan tiba di atas kepala Zhuowen dalam sekejap. Lingkaran cahaya putih susu membentang melintasi langit dan berubah menjadi jembatan. Itu sangat mempesona dan menakjubkan. Memotong. Zhuowen melontarkan satu kata sambil mengacungkan pedang pelanggaran pantang menyembelih di tangannya. Segera, aura pembunuhan tanpa batas melonjak saat bayangan pedang berwarna darah muncul di kehampaan. Selanjutnya, ia bertabrakan dengan cara freesuot yang turun. Dong. Suara yang menyerupai suara bel perunggu terdengar. Setelah itu, seluruh kekosongan bergetar hebat. Lingkaran cahaya putih susu dan sinar merah darah yang mengamuk membagi cakrawala menjadi dua wilayah, satu merah dan satu putih. Itu sangat mempesona. Orang itu. Dia memblokirnya. Patriark dari sekte Xiao Yao berdiri di langit dan menatap lampu putih dan merah di langit. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Merusak. Zuowen memegang pedang pelanggaran pantang menyembelih di tangan kanannya dan menebasnya lagi. Pada saat yang sama, mata iblis didahinya berkedip dan melonjak dengan energi iblis yang melonjak. Pedang pelanggaran pantang menyembelih di tangannya melonjak dengan niat membunuh yang lebih kuat. Dalam sekejap, pedang Zuowen berubah drastis. Dalam satu tarikan napas, bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Masing-masing lebih menakutkan dari yang sebelumnya. Tebasan ke-7. Ketika pedang pantang pembantaian Buddha mencapai tebasan ke-7, lingkaran putih susu di sekitar pedang Xiao Yao menghilang. Tebasan ke-8. Pedang Xiao Yao mulai bergerak mundur. Bayangan Patriark juga terdorong mundur oleh lampu merah. Tebasan ke-9. Dengan raungan marah, Zuowen dengan keras menebas pedang ke-9. Bayangan pedang yang hirup-pikuk membentuk pilar cahaya pusaran berwarna darah yang mencapai langit. Pilar cahaya pusaran berwarna darah yang menakutkan ini melonjak dengan keras dan langsung menembus sosok ilusi Master Sekte. Yang terakhir ini juga terluka parah dan mulai menjadi semakin ilusi. Tebasan ke-10. Setelah tebasan ke-10, bayangan pedang besar jatuh dari langit dan hancur. Seketika, bayangan Master Sekte berubah menjadi bubuk putih oleh bayangan pedang ini. Bes! Pedang Xiao Yao menjerit dan berubah menjadi pedang sepanjang tiga kaki. Benda itu terbang kembali ke tangan ketua Sekte Xiao Yao. Dia mematahkan kesadaran saleh sang leluhur. Senjata kekaisaran hebat itu. Bagaimana bisa begitu kuat? Patriark dari Sekte Xiao Yao memegang pedang Xiao Yao dan mundur beberapa puluh meter. Dia tidak bisa mempercayainya. Zuowen tidak mengatakan apapun. Dia melompat lagi dan memadatkan sluter ki. Dalam sekejap, dia tiba di depan Patriark dari Sekte Xiao Yao. Bang! Patriark dari Sekte Xiao Yao mengangkat pedang Xiao Yao miliknya untuk memblokir serangan itu. Sayangnya, itu tidak ada gunanya. Pedang Xiao Yao dihempaskan oleh pedang pantang pembantaian Buddha. Memotong! Patriark dari Sekte Xiao Yao memuntahkan darah dan mundur. Dia menatap Zuowen dengan ketakutan di matanya. Datang! Saat pedang tak terkekang dikirim terbang, Zuowen melambaikan tangan kanannya dan pedang tak terkekang segera terbang ke tangannya. Setelah memeriksanya dengan cermat selama beberapa saat, dia tanpa basa-basi memasukkannya ke dalam cincin rohnya. Itu adalah senjata leluhur dari Sekte Xiao Yao. Beraninya kamu mengambilnya, teriak Patriark dari Sekte Xiao Yao dengan marah. Sekte Xiao Yao akan segera dihancurkan. Mengapa kamu membutuhkan senjata leluhur? Kata Zuowen dengan nada mengejek. Dia mengangkat pedang pantang Buddha pembunuhnya tinggi-tinggi ke udara. Ki pembunuhnya yang mengerikan berubah menjadi badai yang mengelilingi Patriark dari Sekte Xiao Yao. Rute pelarian Sang Patriark diblokir. Wajah Patriark dari Sekte Xiao Yao pucat pasi, terutama saat dia merasakan badai di sekitarnya. Dia tahu dia tidak punya jalan keluar sekarang. Berapa level pedang pantang Buddha mu? Tanya Patriark dari Sekte Xiao Yao, sambil menatap pedang pantang pembantaian Buddha. Zuowen tampak acu-ta'acu dan berkata, kamu akan mati, jadi tidak ada salahnya memberitahumu. Pedang pantang Buddha ini disebut pedang pantang Buddha pembantaian. Itu telah digunakan untuk membunuh Kaisar Agung lapisan ke-9. Murid Patriark dari Sekte Xiao Yao menyusut. Dia tersenyum masam dan berkata, begitu, itu adalah senjata Kekaisaran Agung tingkat tinggi. Pantas saja senjata itu begitu kuat. Aku tidak kalah sia-sia. Jadi, kamu bisa mati sekarang. Kemudian, dia mengangkat pedang pantang Buddha yang mematikan dan memotong kepala Patriark dari Sekte Xiao Yao menjadi dua. Dia tidak mungkin mati lebih dari itu. Patriark dari Sekte Xiao Yao telah meninggal. Patriark dari Sekte Xiao Yao sudah mati. Patriark dari Sekte Xiao Yao tidak dapat mempercayainya. Patriark dari Sekte Xiao Yao, yang telah memegang pedang Xiao Yao, tidak bisa lepas dari kematian. Itu semua karena pemuda berambut merah darah. Patriark sudah mati. Ayo lari. Ketika Patriark dari Sekte Xiao Yao meninggal, murid dari Sekte Xiao Yao yang berada di seberang alun-alun membuang senjata mereka dan melarikan diri dari alun-alun. 1060 Pengepungan Master Sekte dari Sekte Xiao Yao terbunuh dan pedang Xiao Yao dicuri. Semua orang tertegun untuk waktu yang lama sebelum mereka sadar kembali. Mereka saling memandang dan terdiam. Sekte Xiao Yao, yang telah berdiri di kota Parit Barat selama ratusan tahun, sebenarnya mulai mengalami kemunduran karena seorang pemuda. Meskipun mereka belum dicabut, Patriark dari Sekte Xiao Yao dan lima tetua Zun Surgawi telah terbunuh. Sekte Xiao Yao telah kehilangan anggota intinya. Suara mendesing. Zuawan mendarat di depan Moling Tian dan tiga lainnya. Dia mengabaikan seruan orang-orang di sekitarnya dan bertanya dengan sungguh-sungguh, Jianan. Saya mendengar Anda mengatakan bahwa Master Sekte Muda dari Sekte Xiao Yao tidak dibunuh oleh kalian bertiga. Jianan menganggup dan berkata, Saudara Zuo, kami bersumpah bahwa kematian Master Sekte Muda dari Sekte Xiao Yao tidak ada hubungannya dengan kami. Ya, saat itu, Ketua Sekte Muda mendambakan kecantikan saya dan Saudari Gata dan ingin menggunakan kekerasan. Namun, dia tidak menyangka bahwa kami bertiga jauh lebih kuat dari alam Suan Zun. Dia sedikit menderita dan diberi pelajaran oleh kami. Setelah itu, dia pergi karena malu. Suan Sing menambahkan, Jika bukan kamu yang membunuhnya, lalu siapa yang membunuhnya? Terlebih lagi, dia meninggal setelah diberi pelajaran oleh kalian bertiga. Moling mengerutkan kening dan berkata dengan nada yang aneh. Pembingkaian, Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Pembingkaian, siapa yang akan menjebak kita? Kami baru saja masuk akademi belum lama ini. Mengapa seseorang menjebak kita? Jianan mengerutkan kening dan berkata. Mata Zuo Wen bersinar dengan sedikit rasa dingin. Dia berkata dengan lembut, Aku khawatir ini bukan karena kamu. Ini karena aku. Mereka berempat terkejut ketika ekspresi merenung muncul di mata mereka. Mereka jelas menyadari betapa kuatnya Zuo Wen ketika dia memasuki akademi Jia Sen dan telah menyinggung banyak orang. Masih masuk akal untuk mengatakan bahwa Zuo Wen telah menjebak Jianan dan dua lainnya. Namun, siapa dalang dibalik semua ini? Kali ini, jangan kembali bersama. Kita akan pergi sendiri-sendiri. Zuo Wen tiba-tiba berkata pada Moling Tian dan tiga orang lainnya. Ini, Moling Tian dan tiga lainnya saling memandang dan ragu-ragu. Jangan khawatir. Jika dalang dibalik ini benar-benar karena aku, aku khawatir tujuannya adalah untuk memancingku keluar. Tidak ada gunanya kamu mengambil risiko bersamaku. Lagi pula, kalian semua baru saja melihat kekuatanku, bukan? Jadi anda tidak perlu terlalu khawatir. Zuo Wen terkekeh. Mendengar ini, Moling Tian dan tiga orang lainnya menganggup dan berkata, Saudara Zuo. Hati-hati, saya tahu anda punya banyak trik, tapi jangan berjuang terlalu keras. Ketika tiba waktunya untuk mundur, mundurlah. Jangan khawatir, aku bukanlah orang yang tidak tahu kapan harus mundur. Kalian berempat boleh pergi dulu. Zuo Wen tersenyum dan menganggup. Bagus. Hati-hati. Moling Tian dan tiga orang lainnya menganggup lagi. Dengan satu langkah, mereka meninggalkan Carefri Square seperti kepulan asap dan menuju halaman luar. Saat dia melihat keempat sosok itu perlahan menghilang dari pandangannya, ekspresi Zuo Wen perlahan menjadi gelap. Dengan satu langkah, Zuo Wen tiba-tiba melompat ke udara. Saat dia hendak menerobos udara, kekuatan pengikat tiba-tiba muncul di atas sekte Carefri. Oh. Alis Zuo Wen sedikit berkerut. Di bawah kekuatan pengikat ini, tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Segera setelah itu, mata dingin Zuo Wen samar-samar menyapu pegunungan tempat sekte Carefri berada. Seolah-olah dia ingin melihat segala sesuatu yang tersembunyi di dalam pegunungan yang gelap gulita ini. Gumpalan cahaya hitam muncul dari selah-selah alis Zuo Wen. Segera setelah itu, seluruh tubuhnya ditutupi sisik naga yang dingin. Mata Zuo Wen digantikan oleh warna emas gelap. Tatapannya juga menjadi lebih tajam, seolah dia bisa melihat semuanya. Istirahatlah untukku. Zuo Wen dengan marah meraung. Tangannya, yang ditutupi sisik naga, diayunkan dengan keras. Seketika, kekuatan pengikat pada tubuhnya hancur karena kekuatan yang kuat ini. Segera setelah itu, Zuo Wen mencoba menerobos udara lagi. Ledakan. Setelah Zuo Wen terbang puluhan meter, penghalang emas tebal tiba-tiba muncul, menghalangi jalan Zuo Wen. Dia menabrak penghalang ini dengan keras, menyebabkan Zuo Wen tanpa sadar mundur puluhan langkah. Ekspresinya menjadi sangat serius. Siapa ini? Zuo Wen hanya berhenti di udara dan berteriak dengan dingin sambil dengan dingin mengalihkan pandangannya ke pegunungan besar di bawah. Haha, Zuo Wen, reaksimu sangat lambat. Kami sudah lama bersembunyi di pegunungan dan Anda masih belum menemukan kami. Sebuah suara yang dalam tiba-tiba terdengar. Segera setelah itu, enam sosok terbang dari pegunungan di bawah. Orang yang memimpin mengenakan jubah emas panjang dan matanya dipenuhi arogansi. Kaisar Jin, Kaisar Feng, Kaisar Lan, Kaisar King, dan Menyapu pandangannya keempat orang dengan aura menakutkan, tatapan Zuo Wen akhirnya tertuju pada dua sosok lainnya di samping empat prajurit agung Kaisar Realem. Asap Biru dan Grand Lily. Blue Smoke memiliki senyuman halus di sudut mulutnya. Dia menangkupkan tangannya ke arah Zuo Wen dengan sikap yang agak munafik dan berkata, Saudara Zuo, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Blue Smoke juga merindukanmu. Zuo Wen sepenuhnya mengabaikan kesopanan munafik Blue Smoke. Pandangannya tertuju pada Grand Lily saat dia berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak menyangka kamu akan terlibat. Mendengar ini, Grand Lily menggigit bibir bawahnya dengan gigi seputih mutiara. Matanya yang indah menatap Zuo Wen saat dia berkata, Kamu, Benarkah Zuo Wen dari Kekaisaran King Suan? Zuo Wen tertawa, Apa hubungannya itu denganmu? Wajah cantik Grand Lily membeku. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kaisar King telah memberitahuku bahwa kamu adalah Zuo Wen dari Kekaisaran King Suan. Apakah kamu masih tidak mau mengakuinya? Apa hubungannya denganmu apakah aku mengakuinya atau tidak? Siapa kamu bagiku? Tatapan Zuo Wen menjadi dingin. Tunangannya saat itu sudah secara terbuka bekerja sama dengan Kaisar King untuk menyakitinya. Sekarang, Hati Zuo Wen sangat dingin. Bahkan ada jejak niat membunuh di hatinya. Tidak masalah jika kamu tidak mengakuinya. Aura jiwa naga di tubuhmu bukanlah kebohongan. Anda adalah Zuo Wen dari Kekaisaran King Suan. Suara Grand Lily menjadi dingin saat dia menatap Zuo Wen dengan matanya yang indah. Mengapa? Hari ini, Kamu datang bersama Kaisar King dan yang lainnya untuk membunuhku. Zuo Wen berkata dengan acuh tak acuh. Kau membunuh ayahku. Permusuhan membunuh ayahku tidak bisa didamaikan, kata Grand Lily dingin. Karena itu masalahnya, tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Setelah mengatakan itu, Zuo Wen mengalihkan perhatiannya kembali ke Supreme Jin dan berkata, Kaulah yang membunuh Tuan Muda Sekte tak terkekang, kan? Anda juga yang mengatur agar saya dijebak, bukan? Cerdas. Sebelumnya, Anda pernah memainkan trik, Jangkrik melepaskan cangkangnya, di depan kami berempat. Apa menurutmu kami akan melepaskanmu begitu saja? Jianan dan dua lainnya adalah teman terbaikmu. Jika kami tidak menyerang mereka, mengapa Anda muncul? Namun, Anda cukup waspada. Anda sebenarnya mengizinkan mereka berempat pergi lebih dulu. Jin tertinggi tertawa dingin. Apakah Lan Yan dan Grand Lily yang memberikan informasi itu? Zuo Wen bertanya lagi. Kamu tidak bodoh. Itu adalah kami. Grand Lily mengangkat kepalanya dan menatap Zuo Wen dengan dingin. Dia tahu betul bahwa dengan melibatkan empat pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, Zuo Wen tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Dengan kita berempat di sini, jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Dengan patuh serahkan pedang tak terkekang dan senjata kaisar lainnya. Pada saat yang sama, serahkan cincin spiritualmu dan aku akan mempertimbangkan untuk membiarkan mayatmu tetap utuh. Supreme Jin mengulurkan tangan kanannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Bagaimana jika aku tidak menyerahkannya? Zuo Wen bertanya dengan tatapan sinis di matanya. Kamu tidak mau menyerahkannya. Lalu mati. Mata Agung Jin melengkung berbahaya. Dia kemudian menginjak kakinya dan aura tingkat kaisar yang menakutkan melonjak. Sembilan bintang emas turun dari langit dan berubah menjadi wilayah bintang yang unik bagi pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar. Suara mendesing. Supreme Jin melangkah ke dalam kehampaan dan langsung muncul di atas Zuo Wen. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia sudah lama ingin membunuh bocah nakal ini. Pangeran ketiga istana suci Al-Kai telah dibunuh oleh bocah ini. Kebencian mereka telah mencapai titik di mana mereka tidak akan berhenti sampai salah satu dari mereka mati. Terlebih lagi, sikap Zuo Wen yang tidak kenal takut telah membuat marah Jin Agung sejak lama. Oleh karena itu, begitu Zuo Wen selesai berbicara, dia langsung menyerang. Karena Zuo Wen ini tidak mau menyerahkannya, dia masih bisa merebut dua senjata kaisar darinya setelah membunuhnya. Saat tertinggi Jin bergerak, tiga kaisar bela diri lainnya tidak bergerak. Sebaliknya, mereka berdiri di belakang dan menonton dalam diam. Supreme Jin memiliki basis budidaya terkuat di antara mereka berempat. Dia adalah kaisar bela diri tingkat ketiga. Sangat mudah baginya untuk merawat Zuo Wen. Blue Smokey dan Grand Lily mencibir. Saat ini, mereka sudah menganggap Zuo Wen sebagai orang mati. Tidak peduli betapa mengerikannya Zuo Wen, kecil kemungkinannya dia bisa menandingi kaisar langit ketiga. Gemuruh. Begitu aura kaisar turun, Zuo Wen merasakan seluruh tubuhnya diselimuti oleh tekanan yang berat. Seolah-olah seluruh tubuhnya dihancurkan oleh gunung yang tak terhitung jumlahnya. Mati. Sebuah telapak tangan emas besar yang dikelilingi oleh sembilan bintang menimpa Zuo Wen, berniat untuk sepenuhnya menekan Zuo Wen. Merusak. Zuo Wen meraung dengan marah. Tiba-tiba, auman naga keluar dari tubuhnya. Kemudian, bayangan naga hitam muncul dari tubuhnya dan berputar di sekelilingnya, seketika menghancurkan aura kaisar menakutkan yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Sayap naga. Membuka. Dengan raungan pelan, tiga pasang sayap naga besar terbentang. Kecepatan Zuo Wen melonjak hingga ekstrim dan dia menghilang dari tempatnya berdiri. Pada saat yang sama, telapak tangan emas besar itu jatuh dari langit dan menghantam kehampaan tempat Zuo Wen berada. Cahaya keemasan yang mengerikan memancar keluar, memusnahkan ruang kecil tempat Zuo Wen berada. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang kecil itu. Kekuatan serangan pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar sangat menakutkan. Zuo Wen, yang telah mundur beberapa ratus meter, melihat ke ruang yang dimusnahkan dan terkejut. Kekuatan tertinggi Jin benar-benar menakutkan. Bajingan kecil yang licin. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa Anda hindari. Suara acu-ta'acu Supreme Jin terdengar dari kehampaan. Kemudian, telapak tangan emas besar lainnya jatuh dari langit dan mendarat di atas kepala Zuo Wen. Berengsek. Zuo Wen meraung. Dengan menghentakkan kakinya, dia segera berlari ke sisi lain untuk menghindari serangan Supreme Jin. Bajingan kecil. Pangeran dari dinasti Suci Al-Kai tidak mudah untuk dibunuh. Karena Anda telah membunuhnya, Anda harus membayar harganya. Terima kasih telah menonton!